Warriors Promise Season 192 Bab 2921, Pergi Kesana Lagi Mendengar kata-kata Sumo, Jitao dan keempatnya saling bertukar pandang. Tiga raja kerajaan lainnya tidak banyak bicara. Terserah Jitao untuk menghadapinya. Lagi pula, orang-orang yang Sumo bunuh dan tangkap semuanya berasal dari Istana Kerajaan Tianbei. Bukan milik mereka. Sumo, bagaimana kamu bisa rela melepaskannya? Jitao bertanya dengan suara yang dalam. Ini sangat sederhana. Kalian dari alam surga dan manusia memasuki alam neraka dan membantuku merebut Hell Soul Bowel. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh. Ambil mangkuk jiwa neraka. Ketika keempat Jitao mendengar kata-kata itu, mata mereka langsung melebar. Mereka tidak tahu bahwa Sumo akan memiliki permintaan seperti itu. Apa yang kamu bercanda? Jitao berteriak dengan marah dan berkata, Mangkuk jiwa dewa adalah milik tuan penjara. Bagaimana kamu bisa meraihnya dengan meraihnya? Kekuatan alam surga dan manusia Anda tidak lebih lemah dari alam neraka. Jika Anda habis-habisan, Anda mungkin tidak bisa meraihnya, kan? Sumo berkata dengan ringan. Hahaha. Mendengar ini, Jiyu tiba-tiba tertawa dan berkata, Sumo, ternyata kamu menginginkan mangkuk jiwa dewa, tetapi kamu terlalu naif. Sumo, apakah menurutmu jika kamu menangkap beberapa junior dari alam Tianbei, kamu akan dapat memulai perang antara surga dan dunia manusia dan alam dewa? Itu terlalu diterima begitu saja, apalagi beberapa junior, bahkan jika Anda menangkap seluruh Tianbei di istana Raja Rilem, tidak mungkin bagi kita di surga dan alam manusia untuk berperang dengan alam neraka. Raja kerajaan tinggi lainnya berkata, Sumo, ini benar-benar tidak mungkin. Jitao mengangguk dan berkata, jika kamu membiarkan dia pergi sekarang, dan kamu membunuh Haobai, orang tua ini bisa memaafkannya. Apakah itu tidak mungkin? Mata Sumo sedikit menyipit. Faktanya, dia juga tahu bahwa sangat tidak mungkin menggunakan Ji Hailan dan yang lainnya untuk memaksa surga dan alam manusia untuk menyerang alam neraka. Tidak mungkin, kamu harus membiarkan orang pergi hari ini. Jitao berkata dengan sangat yakin. Pada saat ini, dia ingin mengambil tindakan, tetapi dia tidak tahu detail Sumo, atau situasi spesifik Ji Hailan dan yang lainnya, jadi demi Ji dia dengan sabar menanggung keselamatan Hailan dan yang lainnya. Pergi, pergi ke kota ruang dan waktu, aku akan membiarkan mereka pergi. Sumo berkata dengan ringan. Ji Ji menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak akan mempercayai Sumo. Jangan khawatir, orang-orang di istana Rilem Tianbei Anda tidak berguna bagi saya, dan saya bahkan tidak repot-repot membunuh mereka. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Ji Tao terdiam sejenak, sedikit mengangguk, dan berkata, Oke, ayo pergi ke kota ruang dan waktu. Dia tidak khawatir tentang trik Sumo, karena dia akan selalu berada di sisi Sumo, dan tidak akan membiarkan Sumo memasuki kota ruang dan waktu. Silahkan, Sumo mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pihak lain untuk pergi lebih dulu. Setelah itu, empat raja kerajaan, mengepung Sumo dan menuju ke kota ruang dan waktu, keduanya sangat berhati-hati. Sumo khawatir Ji Tao dan yang lainnya akan tiba-tiba menyerangnya, jadi mereka berhati-hati di sepanjang jalan, sementara Ji Tao dan yang lainnya memperhatikan situasi Sumo. Tanpa sepatah katapun, kelima orang itu menghabiskan sekitar belasan jam sebelum akhirnya mendekati kota ruang dan waktu. Di luar kota ruang dan waktu, ada lusinan orang kuat dari surga dan dunia manusia yang ditempatkan, dan bahkan sebuah istana telah dibangun di atas tanah. Suara mendesing. Keempat Ji Tao, dikelilingi, dengan Sumo, terbang langsung ke depan istana. Oke, lepaskan dia sekarang. Ji Tao memandang Sumo dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tunggu. Sumo mengangguk, lalu berbalik untuk melihat kota ruang dan waktu, dan berteriak keras, di mana tetua agung. Suara bergulir bergema ke segala arah dan menyebar ke kota ruang dan waktu. Segera, seorang lelaki tua dengan penampilan seperti anak kecil terbang keluar dari kota ruang dan waktu, dan datang ke sisi Sumo dan yang lainnya. Itu adalah pena tua yang hebat. Ji Ji dan yang lainnya tidak menghentikannya. Mereka tahu bahwa Sumo tidak akan membiarkannya pergi jika dia tidak yakin akan keselamatannya. Namun, mereka tidak takut para tetua akan melarikan diri bersama Sumo. Namun, dia sangat terkejut. Sumo berkata bahwa tetua agung kota waktu dan ruang keluar. Apakah kota waktu dan ruang begitu mementingkan Sumo? Setelah para tetua tiba, dia hanya menganggup kepada Sumo dan tidak banyak bicara, jelas dia tidak ingin Ji Ji dan yang lainnya mengetahui status Sumo di kota ruang dan waktu. Lepaskan orang dengan cepat. Ji Tau berteriak kepada Sumo lagi, jika Sumo berani bermain trik, dia pasti akan langsung menembak, bahkan jika tetua agung ada di sini. Set. Sumo tidak menolak. Dengan lambayan tangannya, Ji Hylan dan yang lainnya semua muncul di depannya. Ini kembali padamu. Sumo berkata dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada tetua agung, penatua agung, mari kita kembali ke kota ruang dan waktu. Penatua menganggup, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dan Sumo pergi ke kota ruang dan waktu. Melihat bagian belakang kepergian Sumo, telapak tangan Ji Tau tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkatnya, tetapi dia perlahan-lahan meletakkannya. Dia ingin menembak, tetapi dia masih menahannya dengan paksa. Sekarang Ji Hylan dan yang lainnya telah diselamatkan, untuk kebencian Ji Haobai, mereka akan memiliki kesempatan untuk menetap dengan Sumo di masa depan. Hylan, bagaimana kabarmu? Ji Tain segera memeriksa situasi Ji Hylan dan yang lainnya. Setelah semuanya baik-baik saja, semua orang di surga dan alam manusia mulai mengungsi. Sumo dan penatua agung kembali ke kota ruang dan waktu dengan lancar. Kota ruang dan waktu masih tenang. Banyak pembangkit tenaga listrik kota waktu dan ruang tidak mengatakan apa-apa ketika mereka melihat evakuasi orang-orang dari surga dan alam manusia, dan mereka tidak menyalahkan Sumo. Meskipun mereka tidak menerima Sumo, selama mereka tidak melukai kota ruang dan waktu, mereka tidak ada. Penatua agung mengobrol dengan Sumo untuk sementara waktu, tetapi tidak menanyakan apa yang dilakukan Sumo, tetapi menyuruhnya berlatih keras. Sumo, bakatmu tak tertandingi. Anda tidak boleh mengendur dalam kultivasi Anda. Jika basis kultivasi Anda dapat meningkat dengan cepat, mungkin, setelah waktu ini buah dao matang, Anda dapat bersaing untuk itu. Petik 2. Di istana, sesepu agung memberikan nasihat serius. Buah dao, kapan matangnya? Sumo bertanya. Secara alami, dia tidak akan acu-ta'acu terhadap objek suci seperti dao duo. Ini adalah harta yang menantang surga yang dapat segera mengendalikan jalan besar setelah memakannya. Puasa itu seribu tahun, dan lambatnya tiga atau lima ribu tahun. Penatua agung berkata, buah dao matang sekali sejuta tahun, tetapi waktu spesifiknya tidak pasti, tetapi umumnya sekitar satu juta tahun, dan perbedaan antara atas dan bawah tidak banyak. Akan lebih dari terlalu banyak. Penatua, dao duo, dan sembilan master dao lainnya pasti akan menang, kan? Sumo bertanya. Master dao lainnya pasti tidak akan membiarkan harta ini pergi. Untuk bertarung, Anda harus memiliki kekuatan tingkat tao. Tentu saja, masih ada lebih dari seribu tahun, waktu yang lama, cukup baginya untuk mengejar ketinggalan dengan para taois itu. Jadi, dia tidak terlalu peduli. Menang memang tidak bisa dihindari. Di masa lalu beberapa kali ketika buah dao matang, kota waktu dan ruang kami tidak berpartisipasi dalam kompetisi karena tidak adanya master dao. Kata tetua agung. Dipahami, Sumo mengangguk, dia tidak bertanya bagaimana dao duo berkompetisi. Bagaimana mendistribusikan, ini adalah hal-hal di masa depan. Yah, kamu akan meningkatkan kultifasimu sesegera mungkin, tetapi jika kamu menginginkan sesuatu, kamu bisa mengatakannya dengan belak-belakan. Aku akan membicarakannya nanti. Orang tua yang hebat itu mengangguk. Sumo mendengar kata-kata itu, merenung sejenak, sedikit mengangguk, dan berkata, oke. Dia ingin mengatakan bahwa dia membutuhkan beberapa prajurit tingkat dao untuk menelannya, tetapi mengingat bahwa ini adalah untuk membiarkan para tetua agung membantunya menjarah hidupnya, dia tidak membuka mulutnya, jadi mari kita membicarakannya setelah sepenuhnya mencerna 30. Satu jalan di bawah kendalinya. Setelah mengobrol dengan tetua agung untuk sementara waktu, Sumo kembali ke istananya dan melepaskan tetua ke-6. Enam tetua, cepat tingkatkan kekuatanmu. Setelah beberapa saat, kita akan pergi ke dunia dewa. Kata Sumo. Apakah terlalu terburu-buru untuk pergi ke dunia dewa? Penatua ke-6 bertanya dengan heran. Aku akan menggunakan kekuatan kota waktu dan ruang. Sumo berkata, dia secara alami tidak akan gegabu menyerang dunia dewa, dia harus memiliki kekuatan yang cukup. Awalnya, dia ingin menyatukan kekuatan kota waktu dan ruang dan surga dan alam manusia untuk menyerang alam neraka. Namun, Jihailan dan yang lainnya dibawa pergi oleh surga dan alam manusia, dan akan mudah untuk bersatu dengan surga dan alam manusia di masa depan. Oke, saya belum sepenuhnya memahami Crystal of the Flame Avenue yang Anda berikan kepada saya. Penatua ke-6 mengangguk. Pergi, Sumo melambaikan tangannya. Setelah tetua ke-6 pergi, Sumo mulai mundur lagi dan memasuki ruang pelatihan dengan aliran waktu seribu kali lipat. Sekarang dia telah kembali ke kota ruang dan waktu, dia secara alami tidak perlu menemukan siapapun yang mengetahui jalan besar waktu. Duduk bersila di ruang rahasia, mata Sumo tertutup rapat, sambil memadatkan kultifasinya sendiri, dia menyadari kekuatan Dao. Waktu berlalu, tiga tahun sehari. Sumo menghabiskan 5 atau 6 ribu tahun di ruang pelatihan, dan baru kemudian dia sepenuhnya memahami 31 jalan. Sejauh ini, termasuk Duang Mingdao, Sumo telah sepenuhnya memahami 32 jalan, tetapi masih jauh dari 3.001. Kemudian, di waktu berikutnya, Sumo mulai memahami aturan tabunya sendiri, dan menyiapkan ledakan energi untuk memahami hukum ini ke tingkat Dao. Dengan cara ini, butuh puluhan ribu tahun bagi Sumo untuk memahami aturan tabunya sendiri sampai ke titik Dao. Meskipun lambat, semuanya datang secara alami. Pada saat ini, Sumo keluar dari Beacukai. Dia kehabisan waktu dan harus pergi ke dunia dewa. Penatua hebat, saya perlu membawa seseorang ke dunia dewa untuk menyedot Hell Soul Bowel. Sumo berkata kepada Penatua Agung. Sumo, kami tidak memiliki kemampuan untuk menyedot mangkuk jiwa neraka, dan tidak ada yang menjadi lawan dari tuan penjara. Tetua Agung berkata sejujurnya, dia tahu tujuan Sumos asteris 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 the Soul Bowel of Hell. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda harus mencobanya, jika tujuan dapat tercapai melalui negosiasi, itu adalah yang terbaik. Sumo berkata dengan tegas, abad ini semakin dekat, jiwa Kiansunyu telah melemah secara ekstrim, dan mungkin akan menghilang dalam beberapa tahun. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk menyelamatkan Kiansunyu, dia tidak perlu mangkuk jiwa neraka, jika kepala penjara dapat membantu, maka dia tidak perlu memperkosanya sama sekali. Tentu saja, jika mereka menginginkan bantuan dari kepala penjara, mereka harus memiliki kekuatan yang cukup. Yah, mari kita bawa orang ke dunia dewa untuk menemukan kepala penjara, dan pertama-tama lihat sikap pihak lain. Kata yang lebih tua. Segera, tetua agung memanggil enam tetua lainnya dari alam tau besar di kota ruang dan waktu, dan memberi tau enam tetua secara rincin. Kemudian, Sumo memanggil enam tetua, dan bersama dengan tujuh tetua kota ruang dan waktu, mereka pergi ke dunia dewa. Warriors Promisebab 2922, akhir adalah kematian. Untuk pergi ke dunia dewa, Sumo dan yang lainnya hanya bisa melalui Chaos Passage, jadi itu akan memakan banyak waktu. Di lorong kacau ke laut kekacauan, sekelompok sembilan orang bergegas. Tuan muda, kepala penjara di dunia dewa bukanlah orang yang baik, bernegosiasi dengannya kemungkinan besar akan menabrak tembok. Dua tetua yang tinggi dan berambut abu-abu berkata kepada Sumo dengan suara yang dalam. Kali ini, para tetua hanya memberi tau para tetua bahwa mereka ada di sini untuk bernegosiasi dengan kepala penjara dan meminta bantuan kepala penjara. Karena itu, para tetua tidak tau pikiran Sumo yang sebenarnya. Dengan semua tetua di sini, bukankah kepala penjara memberiku wajah ini? Sumo bertanya secara retoris. Sulit, kedua tetua itu menggelengkan kepala. Tuan muda, Anda meminta kami semua untuk datang ke sini. Sikap seperti itu dapat dicurigai sebagai penindasan, dan akan membuat kepala penjara semakin jijik. Tiga tetua berkata sambil mencibir. Tiga tetua memiliki perawakan pendek dan wajah panjang dan sempit, memberi orang rasa ketegasan dan ketegasan. Apa hasilnya? Mari kita lihat situasinya. Sumo tersenyum kecil. Kali ini, jika Narapidana dapat mengambil inisiatif untuk membantu, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, maka ia hanya dapat menggunakan kekuatan. Bahkan jika kepala penjara kuat, dia hanya bisa menggigit peluru. Kedua tetua dan yang lainnya melirik sumo satu demi satu, menatap wajah misterius sumo, mereka semua mencibir di dalam hati mereka. Tuan muda ini masih terlalu muda, bukan hanya orang seperti apa Tuan Penjara itu. Tidak ada kata-kata sepanjang jalan, dan kecepatan semua orang sangat cepat. Setelah lebih dari 10 jam, mereka terbang keluar dari lorong yang kacau dan datang ke dunia dewa yang gelap dan suram. Berhenti. Setelah memasuki dunia dewa, Tetua Agung segera mengangkatnya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti dan berhenti melangkah lebih jauh ke dunia dewa. Alam neraka berbeda dari benua Yuan Shi. Ini seperti wilayah pribadi. Jika mereka masuk secara langsung tanpa persetujuan dari manajemen atas alam neraka, mereka mungkin akan segera menyinggung penjara master. Karena negosiasi dimulai terlebih dahulu, maka wajar untuk tidak menyinggung kepala penjara segera setelah Anda datang ke dunia dewa. Mendengar perintah Tetua Agung, kelompok sembilan orang berhenti satu demi satu, dan mata mereka melirik dunia dewa yang gelap. Wuss. Begitu semua orang tiba di dunia dewa, hampir hanya ada beberapa nafas, dan sejumlah besar kekuatan dunia dewa datang dengan cepat. Ada banyak orang, sebanyak ratusan orang. Ada tiga kaisar yaksa yang kekuatannya sebanding dengan alam dao, dan sisanya adalah Raja Yasha yang berduri. Kaisar Rin, yang dikenal Sumo, juga ada di antara mereka. Sumo, kamu mengkhianati dunia dewa, mengapa kamu kembali? Setelah kedatangan semua pembangkit tenaga listrik di dunia dewa, mata kaisar Rin tertuju pada Sumo, dan dia adalah orang pertama yang bertanya. Sebenarnya, dia sudah lama tahu bahwa Sumo tidak benar-benar ingin kembali ke dunia dewa, tetapi hanya ingin menyelamatkan wanita yang dicintainya. Saya juga tahu bahwa Sumo baru-baru ini pergi ke kota ruang dan waktu, tetapi dia tidak pernah peduli, karena itu tidak berdampak pada dunia dewa. Namun, dia tidak menyangka bahwa hari ini Sumo akan membawa orang-orang dari kota waktu dan ruang ke alam neraka secara agresif. Tujuannya jelas. Rin Huang senior, junior ini ingin melihat tahanan senior. Sumo mengepalkan tinjunya ke Rin Huang dan berkata dengan suara yang dalam. Lihat tawanan itu. Ling Huang mendengar kata-kata itu, dan melihat dua pembangkit tenaga listrik ranah dao lainnya di dunia dewa, lalu sedikit mengangguk, dan berkata, tunggu sebentar. Kaisar Rin tidak menolak, karena sekarang, bukan Sumo saja, tetapi beberapa pembangkit tenaga listrik dari kota ruang dan waktu, dan dia harus berhati-hati. Anda harus tahu bahwa tujuh tetua kota ruang dan waktu semuanya adalah orang-orang kuat di alam dao. Kaisar Rin menunjuk Raja Yaksa di belakangnya dengan matanya. Pihak lain menganggup dan berbalik untuk memberi tahu kepala penjara. Namun, pada saat ini, di depan Kaisar Rin, asap hijau tua naik dan berubah menjadi sosok manusia. Seluruh tubuh orang ini tampaknya terdiri dari kabut hantu. Meskipun garis besar fitur wajahnya relatif jelas, itu tidak tampak sangat nyata. Temui Tuhan. Melihat orang yang membentuk kabut hantu, Rin Huang dan orang-orang kuat lainnya di dunia dewa berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Kepala penjara melambaikan tangannya sedikit dan memberi isyarat kepada semua orang untuk bangun. Ren Changsheng, apa maksud kalian dengan datang ke sini? Tanya kepala penjara, suaranya sangat acuh-ta'acuh, yang terdengar sangat tidak nyaman. Ren Changsheng, ini adalah nama tetua agung. Tahanan, kita di sini untuk saling bertanya. Penatua itu membungkukkan tangannya ke tahanan, dan kemudian menatap Sumo. Sumo tidak mengatakan sepatah katapun. Dengan lambayan tangannya, sebuah peti mati muncul di depannya, dan Kian Sunyu berjalan dengan tenang di dalamnya. Mata Sumo tertuju pada tahanan, tetapi dia tidak berbicara, karena dia tahu bahwa tahanan itu mengetahui situasinya secara sekilas. Tahanan memandang Kian Sunyu dengan acuh-ta'acuh dan langsung menolak, saya tidak dapat membantu Anda. Tuan penjara senior, junior ini ingin bertanya kepada Anda, apakah kekuatan jiwanya terus-menerus memudar, apakah itu disebabkan oleh mangkuk jiwa neraka senior. Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Ayo pergi. Kepala penjara berbalik, tanpa niat untuk berbicara, dan kemudian, seperti hantu, dia berjalan ribuan kaki ke kedalaman dunia dewa, dan dia akan menghilang. Penatua agung tampak serius, sedangkan Penatua ke-6 tampak sedikit jelek. Enam tetua lainnya menggelengkan kepala diam-diam. Mereka hampir semua menebak hasilnya. Kecuali para taois itu, para kepala penjara jarang memberi muka kepada siapapun. Bahkan jika itu adalah penguasa dunia surga dan dunia manusia, atau penguasa dunia-dunia iblis, sulit bagi penguasa penjara untuk mengambil hati. Wajah Sumo sedikit berubah. Melihat bahwa kepala penjara akan menghilang, dia meletakkan peti mati dan langsung bergerak. Set. Dalam sekejap, Sumo datang langsung ke sisi beberapa yaksa, menelan lima yaksa dalam sekejap, dan kemudian mundur seperti kilat. Karena jarak antara kedua belah pihak sangat dekat, tetapi hanya beberapa ratus kaki, ditambah orang-orang di dunia dewa tidak siap sama sekali, dan kecepatan Sumo sangat cepat, sehingga orang-orang kuat di asteris 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 dunia tidak memiliki peluang bagus untuk menghentikan Sumo. Apa? Sekarat. Pembangkit tenaga listrik dunia dewa langsung bereaksi dan sangat marah. Sumo, kamu benar-benar berani lancang di dunia dewaku. Rin Huang meraung, dan cahaya hitam di tangannya mengembun, langsung membentuk tombak ular besar. Sekelompok pembangkit tenaga listrik di dunia dewa melonjak dengan momentum, siap untuk mengambil tindakan. Melihat ini, tetua agung menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa Sumo akan mengambil risiko dan tidak akan menyerah. Penatua besar tidak terkejut, tetapi kedua penatua dan enam penatua lainnya terkejut di hati mereka, dan ekspresi mereka sangat berubah. Apakah Sumo gila? Tuan penjara masih ada di sana, tetapi Sumo benar-benar mengambil gambar dan menyerap orang-orang paling kuat di dunia dewa dengan roh primordialnya. Tahanan, saya pikir Anda bisa tinggal dan berbicara. Sumo tampak dingin dan menatap kepala penjara yang berhenti di kejauhan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menggabungkan kristal jalan. Dia melahap lima yaksa barusan, empat di antaranya berada di tingkat kecil Taoisme dan satu berada di tingkat ekstrim Taoisme. Yaksa yang berada di posisi ekstrim di alam Dao, setelah dia menelannya, dia segera memperbaikinya, dan kemudian mulai menggabungkan kristal Dao lawan. Dao dari kultivasi orang ini sangat kuat, dan itu adalah Dao dari Yin Sa. Set. Dalam sekejap, kepala penjara kembali, wajahnya tegas, dan api hijau menyala di matanya, menatap Sumo. Set. Saya melihat kepala penjara melambaikan lengan bajunya, dan pintu keluar dari Chaos Passage tidak jauh keluar, dan awan besar hantu bangkit, sepenuhnya menutup seluruh pintu keluar. Tidak ada yang berani mengancam kursi ini, kamu adalah satu-satunya, tetapi satu-satunya cara untuk mengakhiri adalah mati. Suara kepala penjara itu dingin dan menggigit, dan niat membunuhnya luar biasa. Warriors Promise Bab 2.923, satu trik untuk menjemput tahanan. Suara kepala penjara itu acu-ta'acu dan mendominasi, penuh dengan pembantaian tanpa akhir. Namun, dia tidak segera bertindak, tetapi sedikit menoleh untuk melihat para tetua dan yang lainnya. Ren Changsheng, jika kalian semua pergi, kursi ini akan memungkinkan kalian untuk pergi dengan aman. Kepala penjara berkata dengan suara yang dalam. Jelas, orang-orang di kota ruang dan waktu masih memiliki beban di hatinya. Kalau tidak, di mana dia akan bertanya? Mendengar kata-kata kepala penjara, tetua agung berkata dengan tenang, Tuan penjara, karena kita datang bersama, kita secara alami harus pergi bersama. Kata-kata para tetua membuat ekspresi kedua tetua dan yang lainnya berubah, karena makna para tetua jelas untuk membantu Sumo dan menjadi musuh kepala penjara. Pena tua yang hebat, pikirkan dua kali. Tetua kedua buru-buru mengingatkan bahwa Sumo adalah tuan muda yang ditunjuk oleh Tuan Tao, yang tentu saja sangat penting, tetapi tidak bijaksana untuk menjadi musuh tuan penjara demi Sumo. Tunggu, jika mereka benar-benar bertarung, aku khawatir akan sulit bagi mereka untuk mundur. Pena tua hebat. Pena tua hebat. Petik dua tanda seru petik dua. Lima tetua lainnya semua menatap sesepuh dengan ekspresi berat di wajah mereka. Jelas, mereka juga tidak setuju dengan tindakan yang lebih tua. Untuk melindungi Sumo, sangat mungkin bahwa yang kecil akan kehilangan yang besar. Namun, tetua agung itu benar-benar acuh tak acuh, matanya tertuju pada kepala penjara, dan dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Kekuatannya mungkin tidak sebagus kepala penjara, tetapi perbedaannya tidak akan terlalu besar. Sumo juga siap, dan menunggunya dengan serius. Jika dia tidak menjawab tujuannya hari ini, dia tidak akan menyerah. Melihat ini, kepala penjara melontarkan senyum tegas di wajahnya, dan berkata, karena kamu adalah kota ruang dan waktu, kamu terobsesi dengannya, maka tinggallah di dunia dewa untuk waktu yang lama. Dengan itu, dia siap menembak. Tetapi, pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba bergema, Sumo, apa yang terjadi dengan sesama taois di dunia dewa. Cepat lepaskan mereka. Teriakan keras datang dari mulut kedua tetua. Dia memiliki sedikit kemarahan di wajahnya. Sekarang, dia tidak peduli dengan identitas Tuan Muda. Sumo ingin mengadili kematian, dan mereka tidak ingin mengadili kematian. Para tetua lainnya juga memandang Sumo satu demi satu. Mereka tidak ingin berkelahi dengan kepala penjara, jadi mereka hanya bisa memaksa Sumo untuk melepaskannya. Pembangkit tenaga listrik di dunia dewa itu seharusnya ditangkap dan ditekan oleh Sumo. Tuan penjara senior, dikabarkan bahwa kamu adalah yang terkuat di bawah Tuan Dao. Generasi muda berani meminta saran Anda. Sumo mengabaikan kedua tetua dan yang lainnya, tetapi mengepalkan tinjunya sedikit ke kepala penjara. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton terkejut. Pembangkit tenaga listrik dunia dewa, serta para tetua kota ruang dan waktu, seperti dua tetua, memandang Sumo seolah-olah mereka idiot. Tantang tahanan. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Kekuatan tingkat rendah Sumo Dao Rilem sebenarnya ingin menantang kepala penjara. Penatua menarik nafas dalam-dalam. Dia mengenal Sumo dengan sangat baik, jadi dia tahu kepercayaan diri Sumo, tetapi dia tidak berpikir Sumo saat ini adalah lawan tahanan. Namun, selama dia ada di sana, kepala penjara tidak akan pernah menyakiti Sumo. Penatua ke-6 tanpa ekspresi, tetapi di matanya, kata gugup terungkap dengan jelas. Ini adalah tahanan. Di antara 3.000 dunia, keberadaan tak tertandingi yang paling dekat dengan Tuan Dao adalah pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan. Karena dia tahu bahwa Sumo cukup menentang langit, dia tidak bisa tidak menjadi sangat gugup sekarang. Jika Sumo dibunuh oleh tahanan, maka semuanya akan berakhir. Sepertinya kamu benar-benar ingin menjadi hantu di mangkuk jiwa ini. Kepala penjara tanpa ekspresi, mengangkat telapak tangannya sedikit, dan sekelompok api iblis muncul di telapak tangannya. Begitu api iblis ini keluar, ekspresi kedua tetua dan yang lainnya sangat berubah, dan mereka semua mundur. Api ajaib ini bukan api biasa, tetapi api neraka dari kepala penjara. Bahkan gumpalan kecil dapat menghancurkan dunia besar biasa. Senior, saya hanya memiliki Taoisme tingkat rendah. Jika saya bisa menjemput Anda, bagaimana kalau Anda membantu merawat wanita di peti mati orang yang berbakat? Sumo berkata dengan suara yang dalam, tidak rendah hati atau sombong. Tahanan, jika Anda setuju, dalam satu gerakan, Lao-Dao tidak akan pernah campur tangan. Penatua berkata, dia percaya pada kepercayaan Sumo. Jika kamu tidak mati, mengapa menyelamatkan orang? Kepala penjara menatap Sumo, dan nyala api ajaib di tangannya tiba-tiba meledak dengan aura yang sangat menakutkan, yang bahkan lebih ganas daripada penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik di tingkat ekstrim di alam Tao. Ledakan. Dalam sekejap, kekosongan meledak, dan seluruh dunia dewa bergetar. Set. Usat kekuatan dunia dewa mundur dengan gila-gilaan, karena mereka tahu bahwa Tuhan mereka akan mengambil tindakan. Kedua tetua dan enam tetua lainnya juga dengan cepat melarikan diri. Menurut mereka, jika tetua besar tidak mengambil tindakan, Sumo hampir pasti akan mati. Yang disebut Tuhan Muda adalah lelucon. Penatua tidak menghindar, tetapi menjauh sedikit. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan menembak dalam satu gerakan, dia harus berjaga-jaga. Penatua ke-6 berlari paling jauh, dan kekuatannya adalah yang terlemah, tetapi dia tidak berani terlalu dekat. Sumo sudah siap, pedang tajam muncul di tangannya, sumber kekacauan yang tak ada habisnya di tubuhnya melonjak, dan matanya menunjukkan cahaya yang tak tertandingi. Set. Kepala penjara mengambil tindakan. Dia berdiri seperti pohon pinus hijau, tetapi telapak tangannya terangkat melawan angin, dan langsung membengkak menjadi telapak tangan raksasa seukuran istana, terbungkus api iblis yang mengamuk, dan menembak ke arah gaya di kepala sumo. Datang. Gerakan kepala penjara tampaknya sangat lambat, tetapi pada kenyataannya, mereka sangat cepat, sangat cepat sehingga kemampuan reaksi sumo hampir terlalu lambat untuk bereaksi. Rusak. Raungan terdengar dari mulut sumo, dan pedang panjang di tangannya menebas ke belakang, mengangkat sinar pedang setinggi langit, dan menebas dengan keras ke telapak kepala penjara. Menghadapi pukulan tahanan, sumo hampir tidak keberatan, dan bahkan kekuatan roh primordial ki ungu hongmeng benar-benar dirangsang, dan seluruh orang meledak dengan ribuan ki ungu. Ledakan. Suara mengejutkan terdengar, dan cahaya pedang setinggi langit menebas telapak tangan kepala penjara, seperti bintang bertabrakan, dan dalam sekejap, semua aturan waktu, ruang, del. Semuanya berhenti. Tampaknya setelah dua nafas, aturan langit dan bumi dipulihkan. Ledakan. Kekuatan tak terbatas menyapu segala arah, dan sosok sumo, seperti bola meriam, terbang terbalik, menabrak kabut hitam di pintu keluar chaos passage sebelum berhenti. Pukulan mengerikan ini tidak menyebabkan kekuatan destruktif yang mencengangkan. Kekuatan tak terbatas yang tersapu diserap dengan cepat oleh bumi neraka, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak ada kerusakan di dunia neraka. Namun, ini tidak berarti bahwa pukulan tahanan tadi lemah. Bahkan, itu sangat kuat, cukup untuk membunuh orang yang sangat kuat di alam dao, yang sebanding dengan pukulan dari pembangkit tenaga listrik ekstrim dao rilem biasa. Tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Ki ungu hongmeng? Sumo sebenarnya memiliki ki ungu hongmeng di tubuhnya. Kedua tetua dan pembangkit tenaga listrik di dunia dewa semuanya melebarkan mata, tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di depan mereka. Sumo? Tidak hanya dia benar-benar memblokir pukulan tuan penjara dengan kultifasinya di alam dao tingkat rendah, tetapi dia juga memiliki roh primordial hongmeng, Valetki. Penatua agung itu sedikit lega. Sumo baik-baik saja. Dia sudah lama tahu bahwa Sumo memiliki aura ungu hongmeng. Orang yang paling bersemangat adalah Penatua ke-6. Sumo benar-benar memblokirnya. Namun, tampaknya tahanan itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak heran itu bisa memblokir 20% dari kekuatan kursi ini, jadi memang begitu. Kepala penjara memandang Sumo dengan mata acuh tak acuh, dan ada sedikit kejutan di matanya. Hanya dengan satu pukulan, dia tidak hanya tidak menggunakan Hell Soul Bowel, tetapi dia hanya menggunakan 20% dari kekuatannya, yang dianggap sebagai pukulan acak. Bagaimana dia bisa menggunakan semua kekuatannya untuk berurusan dengan seorang seniman bela diri dengan tingkat taoisme yang rendah? Senior, Junior ini memblokir pukulanmu, bisakah kamu menyelamatkan orang? Sumo memandang tahanan itu dengan sungguh-sungguh. Dia tidak terluka, tetapi darah dan tubuhnya juga mengalami kejutan besar. Saat dia memblokir telapak tangan kepala penjara, dia hampir menggunakan kekuatan jiwanya secara ekstrim, mengaktifkan semua kekuatan dari 33 jalan besar. Ya, itu adalah jalan 33. Orang yang sangat kuat di alam dao dari dunia dewa yang dia telan, kristal dao menyatu olehnya dengan kecepatan tercepat. Meskipun dia tidak memahaminya dengan cermat, dia juga bisa mengerahkan kekuatan yang kuat. Jika Jepang tidak membunuhmu hari ini kamu akan menjadi master tao ke-11 di benua Yuan Shi. Kepala penjara menatap Sumo dengan cermat, tetapi sebelum dia selesai berbicara, tetua agung itu melintas dan datang ke sisi Sumo, jelas berniat untuk memperkosanya. Melirik sesepu agung dan beberapa tetua kota ruang dan waktu, kepala penjara mengubah topik pembicaraan dan berkata, namun, kursi ini senang melihatnya terjadi. Setelah berbicara, dia membalikkan telapak tangannya, dan mangkuk seukuran mangkuk porselen muncul di telapak tangannya. Seluruh tubuh mangkuk ini berwarna hitam pekat, dengan pola rumit yang tak terhitung jumlahnya diukir di luar, dan sebenarnya ada lolongan yang tak terhitung jumlahnya di dalam mangkuk. Kepala penjara menekup jari-jarinya, dan di dalam mangkuk, kabut hitam samar naik, dan segera menghilang tanpa jejak. Janji Prajurit Bab 2924, Saran Ketika kabut hitam yang tidak dapat dipahami menghilang di mangkuk di tangan kepala penjara, Sumo dengan tajam merasakan bahwa kekuatan jiwa kian sunyu, yang telah dia masukkan ke dalam harta ruang angkasa, tidak akan lagi mengalir. Ini tidak hanya membuat Sumo sedikit terkejut, tetapi juga sangat sederhana. Di masa depan, mangkuk jiwa dewa tidak akan lagi menyerap jiwa wanita ini. Tuan penjara menyingkirkan mangkuk itu dan berkata dengan suara yang dalam bahwa mangkuk jiwanya yang berdarah menyerap sisa-sisa yang jatuh dari 3.000 dunia sepanjang waktu. Kemudian, setelah mengumpulkan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya hingga ukuran tertentu, mereka disempurnakan dan diubah menjadi energi untuk mengisinya kembali. Alasan mengapa Hell Soul Bowel sekarang akan menyerap Divine Soul Kian Sunyu adalah karena ia telah menyerap sebagian darinya sebelumnya, dan bagian dari soul yang tersisa ini terus-menerus menyerap kekuatan dari soul utama di bawah aksi Hell Soul Bowel. Sekarang, selama jiwa yang tersisa di mangkuk jiwa dewa tertahan, jiwa utama secara alami tidak akan terpengaruh. Terima kasih, Senior. Sumo menghela nafas lega, dan akhirnya menyelesaikan masalah ini. Selama kekuatan jiwa Kian Sunyu tidak lagi terkuras, dia akan segera bisa bangun. Kali ini, itu berjalan dengan baik, kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Junior, kursi ini punya saran untukmu, kata tawanan itu. Senior berbicara terus terang. Sumo mengangguk, dan kemudian, dengan lambayan tangannya, dia melepaskan keempat yaksa dari neraka. Dia melahap lima orang barusan. Yang terkuat, orang yang paling kuat di alam Dao, disempurnakan olehnya, tetapi dia tidak memperbaiki keempat lainnya. Sekarang, karena kepala penjara tidak dalam masalah, dia secara alami malu untuk memperbaiki keempat lainnya. Benua Yuan Shi, 3.000 dunia besar, dan ratusan juta dunia kecil, aturannya tidak berubah sejak zaman kuno, makhluk hidup tanpa akhir, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, reinkarnasi, ada sebab dan akibat, menyesuaikan diri dengan jalan surga, dan menikmati keberuntungan. Kepala penjara mengatakan kata demi kata. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berubah menjadi kabut hitam dan menghilang ke bumi. Kabut hitam yang menghalangi jalan kekacauan juga menghilang. Sumo terkejut, apa maksud pihak lain? Sumo, tujuannya telah tercapai, ayo kembali ke kota ruang dan waktu. Mata sesepu itu sedikit berkedip, dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh. Sumo sedikit mengangguk, lalu, berbalik dan terbang ke saluran yang kacau, meninggalkan dunia dewa. Penatua pertama menyapa kedua penatua, penatua ke enam dan yang lainnya, mengikuti dengan cermat, dan semua meninggalkan dunia dewa. Terbang di lorong yang kacau, wajah kedua tetua dan yang lainnya sangat menarik. Mereka tidak tahu bahwa sumo sangat kuat sebelumnya, dan sekarang mereka merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun mereka semua adalah orang-orang kuat di alam dao, tetapi sekarang, tidak ada yang percaya diri, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sumo. Penatua, apa arti kalimat terakhir dari kepala penjara? Sumo bertanya pada yang lebih tua di sampingnya. Apa yang dia maksud adalah membuatmu melawan kehendak Tuan Tao? Penatua itu berkata dengan suara lemah. Pelanggaran terhadap wasiat Guru Tao. Sumo mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, sepertinya kepala penjara juga tahu situasi waktu dan ruang Guru Tao. Keinginan Taois adalah untuk membentuk kembali benua Yuan Shi dan menciptakan dunia yang abadi, tanpa perselisihan dan pembunuhan tanpa akhir, tanpa rasa sakit karena pemisahan hidup dan mati, tanpa kesedihan reinkarnasi abadi, arti dari tawanan jelas bagi Anda untuk tidak berjalan dengan cara lama tuannya. Penatua itu berkata dengan suara yang dalam. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia pernah mendengar Guru Tao Waktu dan Ruang mengatakan bahwa untuk menciptakan dunia yang kekal, ini terdengar sempurna, tetapi apakah itu benar-benar layak? Sumo, keinginan Master Taois sangat tinggi dan besar. Saya harap Anda tidak akan terpengaruh oleh kepala penjara. Tetua Agung mendesak. Ya, Sumo mengangguk sedikit. Namun, di dalam hatinya, dia tidak sepenuhnya setuju dengan pemikiran Master of Time and Space, dan kata-kata dari Master Penjara agak masuk akal. Tidak ada kata-kata sepanjang jalan. Sumo dan yang lainnya kembali ke kota ruang dan waktu dengan lancar. Setelah kembali ke kota ruang dan waktu, kedua tetua dan enam tetua lainnya mengaku bersalah kepada Sumo. Sebelumnya, mereka ingin melepaskan Sumo di dunia dewa, tetapi setelah menemukan kekuatan Sumo, mereka dapat melihatnya dengan jelas, dan mereka tahu mengapa penguasa ruang dan waktu memilih Sumo. Sumo tidak repot-repot memperhatikan orang-orang ini, dan tidak akan menyalahkan mereka. Dia mengirim mereka pergi dengan beberapa patah kata. Di dalam istana, Sumo berdiri tegak, dengan peti mati Kian Sunyu di depannya. Dia menggunakan hukum kehidupan untuk menghangatkan jiwa pihak lain sehingga pihak lain dapat bangun sesegera mungkin. Di bawah kehangatan konstan Sumo, tidak butuh waktu lama, hanya beberapa hari kemudian, Kian Sunyu bangun. Kian Sunyu di peti mati, bulu mata kristalnya, sedikit gemetar, perlahan terbuka. Kamu sudah bangun. Sumo memiliki senyum lembut di wajahnya, yang merupakan kegembiraan dari dalam keluar. Apa yang salah dengan saya? Sudah berapa lama aku koma? Kian Sunyu menatap Sumo dengan matanya yang indah seperti air, dan bertanya dengan lembut, meskipun dia tahu dia koma karena kehilangan kekuatan jiwanya, dia tidak tahu alasannya. Setelah koma selama beberapa dekade, semuanya berakhir. Sumo tersenyum, mengangkat telapak tangannya, dan membelai pipi yang lain. Kian Sunyu sedikit pemalu, tetapi tidak melawan. Berhenti bersandar, dia bangkit dengan lembut dan meninggalkan peti mati. Aku tidak ingin masuk ke peti mati ini lagi. Berdiri di depan Sumo, Kian Sunyu memandangi peti mati yang seperti kristal, dia sudah terlalu lama berbaring di dalamnya. Haha, tidak pernah lagi. Sumo tiba-tiba tertawa keras, lalu melambaikan tangannya, dan peti mati itu segera menghilang. Katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan selama ini? Kian Sunyu menatap Sumo dengan kelembutan tak terbatas di matanya. Meskipun Sumo mengatakan semuanya sudah berakhir, itu adalah pernyataan yang meremehkan, tetapi dia tahu benar-benar itu tidak akan sesederhana itu. Jika itu benar-benar sederhana, dia tidak mungkin koma selama beberapa dekade. Tunggu aku. Sumo tersenyum sedikit, dan kemudian, mendukung pihak lain, dia duduk di futon di istana. Setelah kamu pingsan, Sumo memeluk Kian Sunyu, dan keduanya meringkuk bersama, menceritakan semua hal selama bertahun-tahun. Tentu saja, Sumo tidak akan memberitahu Kian Sunyu dengan jujur tentang tahun-tahun ini, karena dia tidak ada di untuk membunuh-membunuh adalah membunuh-membunuh di jalan. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu pihak lain dengan jujur tentang hal semacam ini. Waktu berlalu dengan lambat, dan anda berdua berbicara satu sama lain, sesekali disertai dengan tawa hangat. Sumo sangat puas, Kian Sunyu telah diselamatkan, dan dia tidak memiliki apa-apa untuk diminta. Saat berbicara, keduanya berbicara tentang gerbang surgawi yang tiada tarannya, dan Kian Sunyu bertanya dengan lembut, apakah kamu tidak kembali mengunjungi Muli, Sier, dan King Xuan selama ini? Tidak, Sumo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kalau begitu mari kita kembali, agar tidak membuat mereka khawatir. Kian Sunyu menyarankan, dia tahu bahwa ini adalah kota ruang dan waktu di benua Yuan Shi. Sumo merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, oke, ayo kembali sekarang. Tidak ada yang bisa dilakukan di kota ruang dan waktu, dan Sumo juga ingin melihat kerabatnya lebih awal. Adapun Dewa Buah Dao, dan memotong pohon dao untuk menyelamatkan tubuh utama Master Dao Ruang Waktu, itu akan memakan waktu lama. Sebenarnya, sekarang Sumo memiliki ide untuk menyerahkan putranya. Tujuannya sendiri telah sepenuhnya tercapai, dan dia benar-benar tidak ingin tinggal di benua Yuan Shi. Namun, kota ruang dan waktu sangat baik padanya, dan dia tidak bisa pergi begitu saja. Tunggu aku sebentar, aku akan memikirkan perpisahan tetua agung. Sumo bangkit, meninggalkan istana, dan pergi mencari tetua agung. Setelah menemukan tetua yang hebat, dia memberitahu pihak lain kemana dia pergi, dan pihak lain tidak menghentikannya. Kemudian, Sumo meninggalkan kota ruang dan waktu bersama Kian Sunyu. Tentu saja, karena Kian Sunyu bukan penduduk asli benua Yuan Shi, dan basis kultifasinya sangat rendah, dia akan ditolak oleh benua Yuan Shi, jadi Sumo membawa Kian Sunyu untuk kembali ke reruntuhan, yang juga menghemat waktu. Hanya dalam beberapa saat, mereka muncul di dunia Yunlan dari kota ruang dan waktu, secepat ruang dan waktu tanpa akhir. Warriors promise sebab 2925, waktu berlalu. Sumo membawa Kian Sunyu kembali ke gerbang ilahi tanpa tanding. Pada saat ini, gerbang dewa yang tiada taranya masih berada di atas Yuan Star, dan posisi Yuan tepat di sebelah Tianlan Star Alliance. Aliansi Bintang Tianlan, karena kembalinya pembangkit tenaga dari Aliansi Bintang Yunlan dan Yang Mulia Guru Minghao, telah menyatukan seluruh dunia Yunlan, menyerap banyak murid dan penatua dari Aliansi Bintang Awan Kuno, dan menjadi Aliansi Bintang Yunlan. Satu-satunya penguasa dunia landa. Tuan Minghao telah mengunjungi Shenmen yang tiada taranya dan ingin memindahkan Shenmen yang tiada taranya ke Tianlan Xing. Namun, Primal Chaos King menolak proposal ini, dan Yang Mulia Master Minghao tidak memaksanya. Perlu disebutkan bahwa semua orang yang dikirim oleh para dewa tak tertandingi ke dunia tandus semuanya telah kembali, membawa ratusan miliar prajurit dari dunia tandus. Beberapa dari orang-orang ini bahkan berasal dari bekas pasukan musuh Sumo. Setelah dibawa ke dunia besar Yunlan, orang-orang dari dunia yang sepi ini semua akan menemukan tempat tinggal mereka sendiri, dan para Shenmen yang tiada taranya tidak akan lagi mengatur mereka. Tentu saja, dunia yang sunyi sangat besar, dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan para pejuang seperti pasir sungai Gangga, tak terhitung jumlahnya, dan masih banyak orang yang belum dibawa keluar. Adapun mereka yang tetap berada di dunia yang sepi, di masa depan, mereka hanya bisa berakhir dengan berakhirnya era dunia yang sepi. Kembalinya Sumo membuat Shenmen yang tiada taranya gembira. Lebih dari setengah bulan setelah kembalinya Sumo, atas permintaan siar dan yang lainnya, Shenmen peerless akan mengadakan pernikahan besar untuk Sumo, menikahi Kian Sunyu dan guru serta murid Lingxiang. Sumo tidak menolak. Ayah Sang dan Kian Sunyu juga tidak menolak. Jadi, sudah selesai. Sebentar lagi hari pernikahan akan datang. Seluruh gerbang Tuhan yang tiada taranya meriah, dan semua bangunan digantung dengan lentera merah. Pada hari ini, puluhan ribu pembangkit tenaga listrik datang ke peerless Shenmen untuk menonton upacara, dan hampir semua pejabat tingkat tinggi dari aliansi Bintang Lentera Langit datang. Upacara pernikahan berlangsung selama sembilan hari, dan semua tamu secara bertahap bubar. Pada larut malam, di istana yang megah, dua kamar yang bersebelahan terletak di bagian terdalam istana. Sumo mengenakan jubah merah cerah dan berdiri di tengah dua kamar. Dia tertekan. Di sebelah kiri adalah kamar Kian Sunyu, dan di sebelah kanan adalah kamar Lingxiang. Kamar mana yang harus saya tuju? Atau kamar mana yang harus saya tuju dulu? Ini adalah sebuah masalah. Sumo menyeringai, ini diatur oleh Sier dan Muli, tidak bisakah mereka diatur di ruangan yang sama. Selimut besar, apa tidur yang baik? Jika Anda memilih cara ini, tidakkah Anda ingin menyinggung orang? Setelah berpikir sejenak, Sumo punya solusi. Jika ada dua kamar, itu cukup untuk mengubahnya menjadi satu kamar. Kemudian, dengan lambayan besar tangannya, dinding batu giok di depannya berkedip-kedip dengan cahaya, dan kekuatan formasi itu tak terbendung, dan dinding itu langsung menghilang. Kemudian, Sumo melangkah ke kamar. Luas dan lapang. Di dalam ruangan, Kian Sunyu dan Lingxiang menatap kosong ke arah Sumo. Suami, ini, bukankah ini tidak pantas? Kian Sunyu berbicara lebih dulu. Wajah cantiknya memerah dan penuh dengan rasa malu. Dia dan Lingxiang adalah master dan magang. Apakah Anda masih ingin membuat putaran bersama sekarang? Ayah Sang tidak berbicara, dan menundukkan kepalanya. Hal ini agak sulit untuk dia terima, setidaknya dia benar-benar malu sekarang. Apa yang tidak pantas? Sumo tersenyum, lalu melangkah maju dan memegang tangan mereka berdua, berkata, Ayo, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang tidak kamu ketahui sebelumnya, apa itu tidur dengan selimut. Hari-hari setelah pernikahan tidak pernah menyenangkan bagi Sumo. Sumo menemani Kian Sunyu dan Lingxiang setiap hari. Tentu saja, dia tidak mengabaikan siar dan muli. Semangkuk air pada dasarnya rata. Lebih dari dua tahun kemudian, Sumo meninggalkan Yu Yanstar bersama keempat istrinya dan melakukan perjalanan ke seluruh dunia Yunlan, dengan langkah kakinya menyebar ke banyak bintang. Sampai mereka kembali ke jader rockstar, keempat wanita itu mundur satu demi satu. Setelah Sumo membimbing Su Xiaomo untuk jangka waktu tertentu, mereka juga mulai mundur. Kamu tidak bisa menyerah pada janjimu kepada para tetua dan penguasa ruang dan waktu. Duduk bersila di harta luar angkasanya, Sumo menghela nafas dalam-dalam. Sekarang, dengan kekuatannya, pada dasarnya hanya ada sedikit orang yang bisa mengancamnya. Dan Sandman yang tiada taranya berkembang pesat, kultivasi semua orang maju dengan pesat, dan dia tidak memiliki apapun untuk diminta. Namun, karena dia berjanji kepada penguasa ruang dan waktu untuk menyelamatkan pihak lain agar tidak keluar, dia tidak dapat mengingkari janjinya. Berhenti bersandar, Sumo mendesak hukum waktu untuk mengubah aliran waktu dalam harta ruang angkasa, dan kemudian mulai memahami dao besar, Daoyinsa. Daoyinsa diperoleh dengan dia menelan seorang pria kuat di alam dewa di alam dewa, dan dia sedang mempersiapkan posisi ekstrim di alam tau. Meskipun dia telah mengintegrasikan Daoyinsa, dia masih perlu memahami sepenuhnya esensinya. Waktu berlalu di bawah selusin kali laju aliran. Setiap 2 atau 300 tahun, yaitu, lebih dari 20 tahun secara real time, Sumo akan keluar sekali untuk menemani kekasih dan anak-anaknya. Sumo membutuhkan lebih dari 200 tahun waktu normal untuk sepenuhnya memahami dao besar Yinsa, karena ini adalah dao di tahap tengah, dan jauh dari kekuatan dao di tahap awal seniman bela diri. Wilayah tau. Dengan pemahaman menyeluruh tentang Yinsa dao, Sumo terus memahami kekuatan tabu. Waktu berlalu, 800 tahun kemudian, setelah Sumo mengalami kegembiraan besar lainnya, ia berhasil menerobos ke posisi ekstrim tau. Yang disebut kegembiraan besar adalah bahwa ia memiliki ahli waris lain. Kian Sunyu melahirkan seorang putri untuknya, bernama Sulinger. Menerobos ke posisi ekstrim di alam dao, Sumo adalah hal yang biasa. Namun, karena aturan dunia, dia tidak dapat berhasil dipromosikan di Yunlan Great World. Dia berlari ke dunia besar Wang Tian sebelum berhasil menerobos. Setelah menembus ke posisi ekstrim di alam dao, kekuatan Sumo telah meningkat lagi. Dia memiliki keyakinan bahwa dia benar-benar bisa bertarung dengan kepala penjara, daripada menerima pukulan acak lawan seperti terakhir kali. Linger, tahukah kamu bahwa ketika ayah seusiamu, dia sudah menjadi master. Lihat saja dirimu dan tahu bagaimana menjadi nakal sepanjang hari. Di puncak gunung, Sumo menggendong seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun dan terus mengajar. Gadis kecil itu sangat cantik, dengan kulit putih dan dua kepang, sehalus boneka porselen. Gadis kecil ini secara alami adalah Sulinger. Namun, gadis kecil ini tidak mau berkultivasi, jadi Sumo hanya bisa membual tentang garpu lembunya ketika dia masih muda. Ayah, saya tidak berlatih kultivasi, jadi apakah orang lain tidak takut sama saya? Juga. Kemarin, aku mengalahkan paman longteng dengan satu telapak tangan. Sulinger melirik bibirnya dan berkata dengan agak bangga. Itu paman longteng yang menggodamu. Sumo berkata sambil tersenyum. Ayah, mereka semua bilang kamu yang paling kuat, bukan? Sulinger bertanya, memiringkan kepalanya. Tentu saja, ayah selalu menjadi yang terbaik. Sumo berkata sambil tersenyum. Ayah, apakah kamu akan selalu melindungiku? Sulinger bertanya lagi. Itu perlu, kamu adalah putri kecilku, dan ayah akan melindungimu seumur hidup. Sumo menganggup dan berkata. Hihi, lalu mengapa saya masih perlu berkultivasi? Tidak ada yang berani menggertak saya jika Anda melindungi saya, kata Sulinger sambil tersenyum. Eh. Sumo terdiam, gadis kecil seperti itu, dia akan menjadi ayah. Dia berwajah normal, berpura-pura marah, siap memberi pelajaran pada gadis kecil ini. Pada saat ini, kulit Sumo berubah dan dia menatap langit berbintang. Di langit berbintang, seorang lelaki tua jangkum datang dengan cepat. Orang tua ini tidak lain adalah dua tetua kota ruang dan waktu. Segera, kedua tetua datang ke langit di atas senmen yang tiada taranya. Tanpa dihalangi oleh rekan-rekannya, mereka mendarat di puncak gunung, di depan Sumo. Saya telah melihat tuan muda. Kedua tetua memberi hormat kepada Sumo, dan sekarang dia sangat sopan kepada Sumo tidak lagi menghina seperti dulu. Pena tua R, ada apa? Sumo menurunkan Sulinger, bangkit dan bertanya. Tuan muda, tetua agung meminta lelaki tua itu untuk memberi tahu Anda bahwa dalam waktu sekitar 500 tahun, buah dao akan matang. Saya harap Anda tidak menundanya. Kedua tetua berkata dengan suara yang dalam. Kamu kembali dan beritahu para tetua bahwa aku akan kembali ke benua primordial sebelum buah dao matang. Kata Sumo. Pena tua agung mengatakan bahwa untuk bersaing mendapatkan buah tau, Anda harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Master Tau. Kedua orang tua itu berkata lagi. Sumo mendengar kata-kata itu dan terdiam beberapa saat. Sekarang dia seharusnya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Tuan Penjara, tetapi diperkirakan masih ada celah antara dia dan Tuan Tau. Namun, ini tidak sulit. 500 tahun sudah cukup baginya untuk berkembang. Saat bersaing untuk buah dao, 9 Master Dao akan hadir. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda tidak akan bisa mengambil buah dao. Karena itu, begitu Anda bersaing untuk mendapatkan buah dao, Anda pasti akan menentang 9 Master Dao. Kedua orang tua itu melanjutkan. Dimengerti, biarkan para tetua yakin. Sumo mengangguk. Dalam harta luar angkasa ini, ada alat tau, yang telah mengumpulkan sumber daya dari seluruh kota ruang dan waktu dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakannya. Harta tertinggi ini bagi Anda untuk bersaing dengan Master Tao lainnya. Kuncinya, di masa depan, juga akan bergantung pada harta ini untuk memotong pohon dao. Petik 2 Pria tua itu membalik telapak tangannya, dan sebuah cincin muncul di telapak tangannya, yang dengan sungguh-sungguh diserahkan kepada Sumo. Ya, Sumo mengambil cincin itu. Tuan muda, orang tua ini akan kembali dulu. Sebelum buah dari buah dao matang, saya akan membiarkan Guang Po kembali untuk memberi tahu Anda. Kedua tetua memberi Sumo hormat yang dalam dan sangat hormat. Dia telah melihat bahwa kultifasi Sumo telah meningkat lagi, dan kekuatannya jelas lebih kuat. Pergi. Sumo melambaikan tangannya, dan kemudian kedua tetua itu pergi dan menghilang di puncak gunung. Janji Prajurit Bab 2926, Luo Feng Shan. Kedua tetua pergi, Sumo memegang cincin luar angkasa yang diberikan oleh pihak lain dan memeriksa harta karun di dalamnya. Harta karun ini sebenarnya adalah kapak perang yang sangat besar. Kapak perang ini disimpan dalam harta karun luar angkasa, dan lebih dari selus informasi digunakan untuk menekan aura kapak perang. Jika tidak, harta ruang angkasa ini tidak dapat menahan kekuatan kapak perang. Kapak yang sangat kuat, mata Sumo bersinar terang. Ini adalah alat tau, dan ini adalah alat tau tingkat atas. Diperkirakan menjadi yang kedua setelah Hell Soul Bowel. Pada saat ini, sosok bayangan datang ke puncak gunung, itu adalah Sier. Saudara Sumo, apakah kamu pergi lagi? Sier datang ke sisi Sumo dan bertanya dengan lembut, dengan sedikit kesedihan di matanya. Ya, Sumo mengangguk. Meskipun akan memakan waktu 500 tahun untuk buahnya matang, dia juga siap untuk meninggalkan gerbang yang tiada taranya. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak berani mempercayainya. Bagaimanapun, orang yang akan dia hadapi adalah Master Tao tertinggi dari benua Yuan Shi, dan dia masih harus sepenuhnya siap. Kapan kamu akan kembali? Sier bertanya. Ratusan tahun, ketika aku kembali, aku akan bersamamu sepanjang waktu. Sumo membelai rambut Sier. Ayah, kemana kamu akan pergi? Bawa Linger bersamamu. Su Linger berkata dengan mata lebar dan harapan di wajahnya yang cantik. He he, berlama-lama, ayah pergi ke tempat yang sangat jauh, tetapi kamu tidak bisa pergi, kamu tidak akan dapat melihat ibumu jika kamu pergi. Sumo menggaruk hidung Linger dengan senyum di wajahnya. Baiklah kalau begitu, mulut kecil Su Linger mengempis, tampak sangat enggan. Sumo tersenyum, lalu menatap Sier, dan menemukan bahwa ada sedikit kekhawatiran di mata orang lain, dan tidak hanya bertanya dengan keraguan, Sier, ada apa denganmu? Sier mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, dia terdiam sejenak, dan kemudian berbisik, Saudara Sumo, kita telah menikah selama bertahun-tahun, kita sudah jarang bersama, dan sekarang aku belum bisa melahirkan anak untukmu. Setengah perempuan. Uh! Sumo terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Ternyata karena ini. Jangan khawatir, ketika saya kembali, kami bekerja keras untuk membuatnya, saya tidak percaya itu tidak bisa dibuat. Sumo meraih tangan Sier yang terbuat dari batu giyok. Ketika Sier mendengar kata-kata itu, wajahnya memerah dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Haha, gelombang, Sumo tertawa terbahak-bahak. Sumo tinggal di gerbang Surgawi Peerless selama setengah bulan lagi, dan kemudian meninggalkan Jade Rockstar. Demi keselamatan, ketika dia pergi, dia menjelaskan bahwa Primal Chaos King membawa Jade Rockstar ke kedalaman kehampaan, yaitu ke lautan kosmos. Sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Sumo tidak berani ceroboh, karena dia tidak mempercayai kota ruang dan waktu, dia juga tidak mempercayai penguasa ruang dan waktu, atau dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Jadi, perutnya yang lembut juga menjamin keamanan. Kemudian, dia akan dapat menyelesaikannya sendiri tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, Sumo kembali ke benua Yuan Shi. Dia tidak pergi ke kota ruang dan waktu, tetapi akan menemukan Tuan Muda Lohua. Orang ini sepertinya tahu banyak hal, bahkan segala sesuatu tentang dia sangat jelas. Oleh karena itu, perlu baginya untuk pergi menemuinya terakhir kali. Menurut Penatua ke-6, Guru Lohua tinggal di Gunung Luofeng di Kianli Sensu. Sumo baru saja menanyakannya dan mendapatkan lokasi spesifik Gunung Luofeng. Kian jauh dari Sensu, tetapi benua Yuan Shi tidak sebesar itu. Pada kecepatan alam Dao Sumo, butuh sekitar 20 jam untuk mendekati Gunung Luofeng. Gunung Luofeng terletak di hutan Tandus. Seperti namanya, seluruh gunung ditutupi dengan daun mepel merah menyala, yang terus berjatuhan dan pemandangannya sangat indah. Berdiri di kaki Gunung Luofeng, Sumo mendongak. Ada beberapa bangunan di gunung, hampir semuanya ditutupi oleh daun mepel. Dalam perjalanan ke sini, Sumo menanyakan beberapa detail tentang Tuan Lohua. Tuan Muda Lohua bukan milik kekuatan besar manapun. Fraksi miliknya disebut Gunung Luofeng. Dikatakan bahwa hanya ada 20 atau 30 orang. Apakah yang mulia Tuan Sumo? Sumo baru saja menetap di Gunung Luofeng. Seorang putra muda melayang turun dari Gunung Luofeng dan datang ke Sumo. Pemuda ini memiliki wajah merah dan gigi putih, mengenakan pakaian putih, dan terlihat baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Tepat. Sumo mengangguk, pemuda ini tampak seperti wanita, seperti Tuan Lohua, mengenakan pakaian pria. Putra ku berkata bahwa jika Tuan Muda Sumo datang, biarkan aku menghiburnya, nak. Putra muda itu mengundang Sumo untuk mendaki Gunung Luofeng. Putramu tidak ada di sini. Sumo sedikit mengernyit, mendengarkan maksud pihak lain, sepertinya Tuan Muda Luohua tidak ada di sana, dan Tuan Muda Luohua benar-benar tahu bahwa dia akan datang. Putra ku telah bepergian selama 100 tahun, dan dia belum kembali. Anak muda itu berkata sambil tersenyum. Lalu kapan dia akan kembali? Sumo bertanya. Ini harus segera, kata pemuda itu. Sumo mengangguk tak berdaya, dan kemudian mengikuti Tuan Muda dan berjalan menuju Gunung Luofeng. Gunung Luofeng tidak terlalu tinggi, hanya lebih dari 3.000 kaki, dan segera mereka berdua sampai di puncak gunung. Di puncak gunung, sebenarnya ada hutan kecil, satu persatu pohon mepel mega berdiri, dan daun mepel merah menyala menutupi langit. Di hutan, ada beberapa rumah kayu indah yang tersembunyi. Tuan Sumo, kamu harus tinggal di sini dulu. Saya akan memberi tahu Anda segera setelah putra saya kembali. Tuan Muda berkata sambil tersenyum sebelum membawa Sumo ke rumah kayu. Adik kecil ini, apa maksudmu? Tuan Lohua tahu bahwa aku akan datang 100 tahun yang lalu. Sumo bertanya. Tentu saja, pemuda itu tersenyum dan mengangguk. Oke, terima kasih banyak. Sumo yakin, Tuan Muda Lohua ini benar-benar tidak mudah. Setelah Sumo dan pria muda itu terdiam beberapa kata, mereka berjalan ke rumah kayu itu. Rumah kayu itu tidak besar, tetapi dibangun dengan sangat hati-hati, dengan dua lantai di atas dan di bawah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah Sumo melihatnya sebentar, dia mulai berkultivasi sendiri. Pahami kekuatan tabu, padatkan basis kultivasinya sendiri. Sumo tinggal di Gunung Luofeng untuk waktu yang lama. Dia dengan cepat memahami situasi di Gunung Luofeng. Di seluruh Gunung Luofeng, hanya ada 25 orang. Mereka semua adalah wanita, tetapi mereka semua mengenakan pakaian pria, dan tingkat kultivasi mereka bervariasi. Tingkat kultivasi tertinggi ada di alam Dao, dan kebanyakan dari mereka hanya ada di alam penciptaan. Tiga tahun, tiga tahun kemudian, Sumo dianggap akrab dengan lebih dari 20 orang di Gunung Luofeng. Dia juga tahu lebih banyak tentang Tuan Muda Lohua. Tentu saja, sulit baginya untuk memahami beberapa hal yang mendalam dari mulut orang-orang ini. Dikatakan bahwa Tuan Muda Lohua adalah penguasa alam Tao. Tuan Muda Lohua, tidak hanya mencatat buku surgawi Lohua untuk 3000 dunia dan benua Yuan Shi, tetapi juga mencatat peristiwa besar dari berbagai senzu di benua Yuan Shi. Oleh karena itu, kekuatan utama di benua Yuan Shi memiliki hubungan yang sangat baik dengan Gunung Luofeng. Untuk beberapa peristiwa penting, mereka suka membiarkan Tuan Muda Lohua menjadi saksi, atau mengomentari peristiwa tertentu dengan otoritasnya. Akhirnya, Sumo telah menunggu selama lima tahun di Gunung Luofeng. Pada hari ini, Tuan Lohua akhirnya kembali. Tidak perlu diberitahu, ketika Tuan Lohua turun di Gunung Luofeng, Sumo segera merasakannya dan dengan cepat berjalan keluar dari rumah kayu. Pada saat ini, Tuan Muda Lohua, yang menyatakan jubah kuning, berdiri dengan tenang di luar pintunya. Tuan Muda Sumo, sudah lama sekali. Master Lohua tersenyum sedikit, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Warriors promi sebab 2927, semuanya bisa berubah. Tuan Muda Lohua, saya sangat ingin tahu tentang Anda. Sumo memandang Tuan Lohua dan berkata sambil tersenyum. Suatu kehormatan bagi Luohua untuk mendapatkan perhatian Tuan Muda Sumo. Tuan Muda Lohua tersenyum ringan, lalu menarik tangannya dan meminta Sumo untuk duduk di hutan. Di hutan tidak jauh, di bawah pohon mepel yang lebat, ada meja batu kuno dan bangku batu, dan seseorang telah menyajikan teh roh. Hmm. Sumo mengangguk, lalu pergi ke depan meja batu di hutan bersama Tuan Lohua dan duduk. Aku tidak tahu apa Tuan Sumo ada di sini, ada apa. Master Lohua secara pribadi menuangkan teh roh untuk Sumo, dan bertanya dengan tergesa-gesa ketika asapnya naik. Tuan Muda Lohua akrab dengan zaman kuno dan modern, dan dia telah membuat blog tentang dunia, jadi mengapa dia harus bertanya. Sumo bertanya dengan mengangkat bahu. Ketika Tuan Muda Lohua mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi serius, dia menyesap teh roh, dan bertanya, apakah Anda ingin bertanya, apakah penguasa ruang dan waktu benar atau salah? Ya. Sumo mengangguk ringan, dia adalah tujuan utama kedatangannya ke sini, atau salah satu tujuannya. Tuan Muda Lohua terdiam sejenak, seolah-olah dia sedang mencoba mengatur bahasa di dalam hatinya, dan setelah dia kurang tertarik, dia membuka mulut dan berkata, di dunia ini, bagaimana bisa ada perbedaan antara yang benar. Dan salah, benar dan salah, di mata orang yang berbeda, itu sama sekali berbeda. Petik 2. Yang mengatakan, benar dan salah jelas dibedakan di antara semua makhluk hidup. Kata Sumo. Kalau begitu, apakah menurut Anda sembilan Tauis lainnya benar atau salah? Tuan Lohua bertanya secara retoris. Aku tidak tahu. Sumo menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahu, waktu dan ruang Tau terutama membentuk kembali benua Yuan Shi, dan sembilan Tauis lainnya menekannya, jelas bertentangan dengan waktu dan ruang Tau. Namun, dia tidak bisa membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tuan Sumo, Luohua hanya bisa memberitahumu bahwa jika benua Yuan Shi dibentuk kembali, tiga ribu dunia mungkin tidak ada lagi. Kata Tuan Lohua. Sumo mendengar kata-kata itu, matanya tenggelam, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, maksudmu, begitu benua Yuan Shi dibangun kembali, tiga ribu dunia akan dihancurkan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya juga akan musnah. Petik 2. Sulit untuk bertahan hidup, Tuan Luohua mengangguk. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa menyelamatkan Dao Master of Time and Space, dan tiga ribu Great Worlds akan dihancurkan. Berapa banyak orang yang seharusnya mati? Inilah alasan sembilan Master Dao lainnya untuk menghentikan Master Dao ruang waktu. Sumo terus bertanya. Mungkin begitu, tapi tidak semua. Tuan Luohua berkata dengan lembut, kata-katanya tidak jelas. Sumo mengerutkan kening, sepertinya dia tidak bisa melepaskan waktu dan ruang Tau dengan mudah, tetapi masalah ini perlu didiskusikan dalam jangka panjang. Adapun buah Dao, dia pasti menginginkannya. Ini adalah harta karun, harta yang tak tertandingi, jangan sampai terlewatkan. Tuan Sumo, masa depan tergantung pada keinginanmu, tetapi Tuan Ruang dan Waktu tidak akan menaruh semua harapan padamu. Tuan Luohua memperingatkan. Maksudmu, penguasa Ruang dan Waktu akan memiliki pendukung? Sumo bertanya. Aku tidak yakin. Tuan Luohua berkata. Sumo merenungkan dalam hatinya, jika Tauis Ruang dan Waktu masih memiliki pendukung, apa yang seharusnya? Namun, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tuan Luohua, seberapa kuat penguasa Ruang dan Waktu? Sumo bertanya lagi. Tidak ada bandingannya, masing-masing dari 10 Master Dao telah mengolah 3.000 jenis Dao, dan Master Dao Ruang Waktu telah mengolah 2.000 di antaranya ke tahap selanjutnya, dan sebagian besar dari 2.000 sisanya juga telah berkultivasi ke tahap tengah. Kata Putra Luohua. Bagaimana dengan 9 Tauis lainnya? Sumo bertanya. 9 Master Dao lainnya jauh lebih rendah daripada Master Dao Ruang dan Waktu, tetapi Master Dao Ruang dan Waktu telah ditekan selama bertahun-tahun, dan 9 Master Dao lainnya telah berbagi banyak buah Dao selama bertahun-tahun. Kesenjangan antara Tuan sudah sangat kecil. Tuan Luohua berkata, Sumo mengangguk. Dalam hal ini, itu akan baik-baik saja. Yang dia khawatirkan adalah jika dia menyelamatkan Tauis Ruang Waktu di masa depan, pihak lain akan menemukan sesuatu yang lain dan dia tidak akan bisa mengendalikannya. Awalnya, Sumo tidak benar-benar ingin menyelamatkan Dao Master of Time and Space, jangan sampai pihak lain bersikeras membentuk kembali benua Yuan Shi dan menyebabkan kehancuran 3.000 dunia. Namun, karena kekuatan 9 Master Dao lainnya tidak lagi sebanding dengan masa lalu, Space Dao Master masih dapat diselamatkan pada saat itu, dan Space dan Space Dao Master saja tidak dapat mengubah langit. Baginya, Tauis Ruang dan Waktu dan Kota Ruang dan Waktu sangat baik padanya. Setelah menyelamatkan Tauis Ruang dan Waktu, ia dapat dianggap bersih dari Kota Ruang dan Waktu. Tentu saja, Sumo tidak akan sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Tuan Muda Luohua, dan tetap waspada di dalam hatinya. Juga, dari sudut pandang ini, kekuatannya masih jauh di belakang para Master Dao. Saat ini, dia hanya menguasai 32 jenis Dao, dan hanya satu Dao yang mencapai tahap tengah. Secepatnya. Tuan Muda Sumo, Anda adalah orang yang memiliki takdir dan pengubah era ini. Saya harap Anda berpikir dua kali sebelum bertindak. Tuan Luohua berkata dengan sungguh-sungguh, dan setelah dia selesai berbicara, dia perlahan bangkit. Ya, terima kasih Tuan Luohua telah mengingatkannya. Sumo juga bangkit dan sedikit membungkukkan tangannya pada Tuan Luohua. Dia tahu bahwa dia akan pergi, dan pihak lain sudah memiliki kesadaran untuk mengantar tamu. Tuan Muda Sumo, saya perlu mengingatkan Anda tentang sesuatu. Sembilan Master Dao lainnya sudah tahu tentang keberadaan Anda dan sebagian besar detail Anda. Mustahil untuk menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Tuan Luohua mengingatkan. Oh! Mata Sumo menyipit ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak takut. Kecuali seorang guru tahu secara pribadi menembaknya, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Setelah menganggupkan kepalanya, Sumo melipat tangannya dan berkata, Terima kasih, Tuan Luohua, telah mengingatkan saya. Saya pergi sekarang. Tidak, Tuan Luohua tersenyum. Sumo menganggup, berbalik dan hendak pergi, tetapi setelah mengambil dua langkah, dia berbalik dan bertanya, Tuan Luohua, apakah Anda tahu bahwa ada naga jahat yang ditekan di sana? Seperti yang kamu pikirkan, itu adalah naga leluhur dari Wilderness. Dua juta tahun yang lalu, itu ditekan oleh Daoistuer, kata Tuan Luohua. Mengapa itu ditekan oleh Daoistuer? Sumo bertanya. Dia membunuh lusinan tetua Dutauting sebelum dan sesudah, dan membentuk dendam dengan Dutauting. Jika bukan karena Dao Infinite Master, dia akan mati, kata Tuan Luohua. Dipahami, pamitan. Sumo menganggup dan berjalan keluar dari hutan mepel, naik ke langit. Melihat langit di mana Sumo menghilang, Luohua berdiri tegak dan terdiam untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Tuan Muda yang menghibur Sumo datang ke sisi Tuan Luohua. Tuan, apa yang akan dia lakukan? Tanya Tuan Muda. Aku tidak tahu. Luohua menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, apakah kamu tidak tahu? Tuan Muda itu tampak terkejut. Putranya sendiri, Time Dao berada di atas seluruh benua primordial. Hanya keberadaan Dao Master of Time and Space yang sudah dapat melakukan perjalanan ke masa depan. Tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa 3.000 dunia di masa depan akan tetap ada. Dan benua Yuan Shi dihormati oleh gerbang Tuhan yang tiada taranya. Namun, masa depan yang saya lihat mungkin hanya cermin, dan semuanya bisa berubah. Tuan Lohua menghela nafas pelan, adapun apa yang akan dilakukan Sumo, dia benar-benar tidak bisa melihatnya. Sumo pergi. Setelah meninggalkan Gunung Luofeng, dia langsung pergi ke tempat pegunungan Nilong berada. Gunung Luofeng terletak di Kianli Senzu, dan lokasi Gunung Nilong adalah Senzu tanpa batas, dan jaraknya tidak terlalu dekat. Ya, Sumo akan membuka segel dan menyelamatkan naga leluhur dari kesulitan. Ini adalah leluhur klan naga di dunia yang sepi. Dengan asal-usulnya dengan klan naga, dia harus mengambil tindakan apapun yang terjadi. Sekarang, dia telah menembus ke posisi ekstrim di alam Tau dan memiliki Tomahawk Tau tingkat atas di tangannya. Dia percaya bahwa kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari kepala penjara, dan dia harus bisa menyelamatkan leluhur kuno. Adapun apakah itu akan berhasil atau tidak, Anda akan tahu setelah mencoba. Setelah lebih dari 10 jam, Sumo datang ke pegunungan Nilong. Pegunungan Nilong yang besar, dengan wajah ratusan ribu mil, kuno dan berubah-ubah, megah dan megah, menelan gunung, sungai, matahari dan bulan. Berdiri di atas pegunungan Nilong, melihat pegunungan yang sangat luas di bawah, Sumo merenung sejenak, dan tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah. Dalam sekejap, kekuatan tak terbatas membentuk telapak tangan raksasa yang menutupi langit, melilit jalan tertinggi surga dan bumi, dan sangat menekan pegunungan. Ledakan Ada ledakan yang menggelegar, bumi berguncang abadi, dan langit meraung. Di atas pegunungan Nilong yang besar, batu dan pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu terbang, dan sinar cahaya yang menyilaukan naik ke langit, langsung ke langit. Tentu saja. Mata Sumo memadat, cahaya yang menyilaukan ini seharusnya menjadi kekuatan formasi, sangat kuat. Tepat ketika dia mencoba pukulan, dia menggunakan 90% dari kekuatannya, tetapi dia tidak bisa mengguncang siaguang, yang menunjukkan kekuatan formasi ini. Segera, Sumo membalikkan telapak tangannya, dan sebuah cincin muncul di telapak tangannya. Dengan pikiran, cincin itu meledak, dan kapak perang besar muncul di tangannya. Seluruh tubuh kapak perang ini gelap gulita, dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu memancarkan aura yang sangat kuat. Memegang kapak perang, Sumo merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan dunia besar dengan satu kapak. Warriors Promise Bab 2928, naga leluhur keluar dari masalah. Tao yang baik. Merasakan kekuatan senjata Tao di tangannya, mata Sumo berkilat, karena dia bisa merasakan bahwa ada energi yang sangat menakutkan, di kapak perang ini, yang menghancurkan dunia. Begitu kapak raksasa muncul, ruang di sekitarnya dalam radius puluhan mil terus-menerus terdistorsi dan runtuh. Hah? Sumo hendak bergerak ketika dia tiba-tiba menyipitkan matanya karena dia memperhatikan bahwa sepertinya ada orang di sekitarnya. Karena kekuatan kapak perang yang kuat, ruang di sekitarnya terdistorsi dan tidak stabil, sehingga orang-orang yang tersembunyi di sekitarnya segera mengungkapkan petunjuk. Semuanya, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak muncul? Sumo bertanya dengan dingin, memegang kapak perang besar. Namun, tidak ada perubahan di sekitarnya, dan tidak ada yang muncul. Hei hei, karena kamu tidak ingin muncul, jangan salahkan kamu. Sumo menoleh dan melihat ke arah sisinya, matanya sangat tajam. Bas, gelombang. Pada saat ini, di mana mata Sumo melihat, lebih dari 100 km jauhnya, ruang perlahan berfluktuasi, dan enam orang muncul. Kenam orang ini adalah pria dan wanita, semuanya tidak muda, dan basis kultivasi mereka sangat kuat. Pemimpinnya adalah orang kuat dengan ranah tau yang hebat, dan lima lainnya berada di ranah tau. Sumo, taui sekianli melihatmu, tolong. Pria parubaya di kepala berkata dengan keras, wajahnya tanpa ekspresi dan sangat serius. Maaf, saya tidak akrab dengan taui sekianli. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata itu, niat membunuh melintas di matanya, dan dia berkata, apakah Anda ingin melanggar perintah taui sekianli? taui sekianli melihat saya dan dapat memintanya untuk datang kepada saya. Sumo berkata dengan ringan. Sekarang, tidak ada yang bisa menindasnya. Pria parubaya dan lima orang lainnya saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Sumo, semuanya tampak serius. Perintah yang mereka terima adalah mengundang Sumo, dan jika tidak berhasil, mereka akan langsung membunuhnya. Namun, baru saja mereka melihat kekuatan Sumo, dan sekarang Sumo memegang senjata taui yang sangat kuat, jadi mereka sedikit ragu, khawatir bahwa mereka tidak dapat membunuh Sumo. Apa, apakah Anda masih ingin menggunakan kekerasan? Sumo memandang ke enam orang itu, dan pihak lain tidak berniat pergi. Sumo, jika kamu tidak mematuhi perintah taui sekianli, maka kita hanya bisa menggunakan kekuatan. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, dan begitu dia selesai berbicara, lima lainnya mulai mengambil tindakan. Dalam sekejap, langit runtuh, matahari dan bulan meredup. Sumo langsung ditarik lebih dekat ke kegelapan, dan kekuatan tak terbatas dari hukum dao langsung menekannya. Sebenarnya ada sepuluh jenis jalan kekuatan ini, termasuk jalan gravitasi, jalan ruang angkasa, jalan kegelapan, jalan es, dan seterusnya. Hampir di antara kilat dan batu api, Sumo ditekan, seolah disegel oleh seluruh dunia. Mencari kematian. Sumo sangat marah di dalam hatinya. Karena orang-orang ini mengambil inisiatif untuk memberinya kristal jalan, mengapa dia tidak menerimanya? Ledakan. Sumo pecah dalam sekejap, dan kekuatan lebih dari 30 jenis dao, dikombinasikan dengan kultivasi ekstremnya di alam dao, secara langsung menghancurkan segalanya. Kapak perang besar di tangannya berayun tiba-tiba, dan kekuatan menghancurkan langit dan bumi dicurahkan. Ledakan. Semuanya hancur, kekuatan kegelapan dihancurkan, semua kekuatan penindasan hilang, dan kapak yang kuat seperti pedang yang menghancurkan dunia, menyapu enam orang kuat. Namun, enam pembangkit tenaga listrik bukanlah karakter yang sederhana. Mereka benar-benar mengubah posisi mereka secara instan dan muncul di langit di atas Sumo, menyebabkan kapak terbelah ke udara. Di antara enam orang, beberapa orang telah mempraktikkan jalan luar angkasa yang dalam. Mati. Pria parubaya di kepala meraum dan membanting ke langit dengan telapak tangan yang ganas, membunuh Sumo. Lima orang lainnya juga mengumpulkan kekuatan terkuat, dan bekerja sama dengan pria parubaya untuk menyerang Sumo. Ledakan. Enam orang menembak bersama, kekuatannya sangat kuat sehingga bahkan bumi dan ruang benua Yuan Shi tidak dapat menahan kekuatannya, dapat dikatakan bahwa langit runtuh. Di bawah pegunungan Nilong, sinar cahaya tak berujung naik ke langit. Kamu adalah orang-orang yang mati. Wajah Sumo acu tak acu, berdiri di puncak pegunungan Nilong, tidak bergerak seperti gunung, dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Astaga. Dia melayang ke langit, dan menyerang langsung ke enam orang dengan kapak raksasa di tangannya. Kapak raksasa itu membuka langit. Di bawah berkah hukum waktu dan hukum kecepatan, dia memotong jaring besar dalam sekejap, dengan ratusan ribu balok kapak besar, membubung ke langit, cepat hingga ekstrim. Tidak peduli seberapa misterius jalan luar angkasa Anda, di hadapan kekuatan absolut, tidak ada cara bagi Anda untuk melarikan diri. Ledakan. Tanda seru. Suara keras yang menakutkan mengguncang bumi yang tak berujung, jaring raksasa melonjak ke langit, semuanya hancur, dan serangan enam orang itu langsung runtuh. Ah gelombang-gelombang. Ceritan itu tidak ada habisnya. Di bawah serangan Sumo, enam orang tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan mereka semua berubah menjadi kabut darah dan langsung menguap. Namun, Sumo memberi orang-orang ini hampir nyawa mereka, dan serangannya meninggalkan ruang untuk hidup. Karena itu, semua roh primordial orang-orang ini dapat bertahan hidup. Namun, apa yang menanti mereka adalah roh tabu raksasa. Tabu besar, roh primordial tabu, seperti pusaran langit dan bumi, menyebar di langit dan melahap segalanya. Ledakan. Dengan kekuatan ledakan, semuanya tertelan hampir dalam nafas. Setelah berurusan dengan enam orang ini, Sumo mengambil tembakan lagi, memegang kapak raksasa, dan menebas ke arah pegunungan naga jahat dengan ganas. Ledakan. Suara keras mengguncang langit, dan bumi berguncang dan runtuh dengan keras, seolah-olah gempa berkekuatan dua belas telah terjadi. Di atas pegunungan Nilong, sebagian besar sinar cahaya setinggi langit menghilang dalam sekejap, tetapi mereka masih kuat. Mengaum. Raungan sengit, seperti naga dan harimau, datang dari atas pegunungan naga jahat, membuat bumi semakin bergetar. Sangat bagus, pukulan terakhir. Melihat ini, Sumo menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya naga leluhur di bawah pegunungan naga jahat sudah menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan kekuatan formasi. Astaga! Sumo mengangkat kapak perang tinggi-tinggi, dan kekuatan kekacauan yang tak ada habisnya mengalir ke kapak raksasa. Rusak! Dengan raungan keras, Sumo menyerang lagi, menebas siaguang di bawah dengan kapak yang kejam. Ledakan! Ledakan mengerikan yang tak terlukiskan meledak dalam sekejap, sinar cahaya yang menyilaukan segera runtuh, dan bumi selama puluhan ribu mil di sekitar pegunungan nilong runtuh dan runtuh dalam sekejap. Ledakan! Monster besar segera naik ke langit dari tanah. Ini adalah raksasa, naga, raksasa warna-warni, naga dengan panjang seratus ribu mil. Setiap sisik di tubuhnya seukuran istana. Tanduk naga itu seperti pohon besar, kumis naga panjangnya ratusan mil, dan pupilnya yang besar seperti dua matahari yang cerah. Ledakan! Naga raksasa naik ke langit dan menghancurkan ruang. Ini adalah naga leluhur besar yang sunyi. Sumo berdiri di udara, menatap naga raksasa di atas langit. Kekuatan naga raksasa ini memang kuat, dan kekuatannya lebih kuat dari daurilem yang baru saja di atelan. Ria parubaya besar itu terlalu kuat. Naga raksasa itu melayang tinggi di atas langit selama dua putaran, mengirimkan raungan naga yang mengguncang langit dan bumi, bergema di sekitar puluhan juta mil, seolah bersumpah bahwa dia akan mendapatkan kembali kebebasannya, menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Segera, naga raksasa itu berubah menjadi lelaki tua, perlahan turun, dan mendarat di depan sumo. Wajah lelaki tua itu serius, mengenakan kemeja emas, dan rambutnya yang panjang berwarna-warni, dan dia terlihat sangat dalam. Teman kecil ini, terima kasih telah membantu Lao Long keluar dari masalah. Pria tua itu membungkuk dalam-dalam pada sumo, terlihat sangat sopan. Senior, kamu dan aku memiliki hubungan yang dalam, dan masuk akal untuk membantumu keluar dari masalah. Sumo menyingkirkan kapak perangnya dan berkata sambil tersenyum. Senjata tomahawk ini tidak dapat dimasukkan ke dalam harta ruang angkasa olehnya, karena harta ruang angkasanya tidak tahan, jadi sumo menelan kapak perang langsung ke jiwa terlarang. Oh, aku tidak tahu siapa teman kecilku. Hubungan seperti apa yang anda dan saya miliki. Hong Huang Zulong memandang sumo dengan heran. Senior, tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, bagaimana kalau kita berbicara sambil berjalan. Sumo berkata sambil tersenyum, gerakan di sini terlalu keras, diperkirakan para taois itu telah terganggu, jadi dia harus pergi sesegera mungkin. Silahkan. Hong Huang Zulong mengangguk, dia tidak bertanya pada sumo kemana dia pergi, karena itu tidak penting. Segera, sumo mengambil naga leluhur dan menuju kota ruang dan waktu. Saat di jalan, sumo sedang berbicara dengan naga leluhur Hong Huang, sambil menyempurnakan kristal jalan enam orang dan bergabung dengan dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa menjamin bahwa tidak ada orang yang lebih kuat untuk menghadapinya, jadi dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Saya harus mengatakan bahwa enam orang ini tidak sederhana, tetapi mereka benar-benar mengizinkan sumo untuk memperbaiki sebelas jenis jalan, dan kristal ruang angkasa sebenarnya adalah jalan tengah. Maksudmu, kamu berasal dari dunia tandus. Hong Huang Zulong terkejut ketika dia mendengar bahwa sumo mengatakan dia berasal dari dunia yang tandus. Tentu saja, saya memiliki persahabatan yang mendalam dengan klan naga, dan senior longcang bahkan lebih baik kepada saya. Esensi darah naga leluhur yang anda tinggalkan di pagoda naga leluhur telah diperoleh oleh Long Teng, jenius klan naga anda. Sumo berkata sambil tersenyum. Haha, fakta bahwa karakter sepertimu bisa muncul di dunia yang sepi benar-benar mengejutkan bagi Lao Long. Hong Huang Zulong berkata sambil menghela nafas, dan bisa menyebutkan darah leluhur longcang dan pagoda Zulong sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kata-kata sumo benar. Namun, Hong Huang Zulong terkejut, terkejut bahwa karakter tak tertandingi seperti sumo dapat muncul di dunia yang sepi. Tidak dapat dipercaya bahwa kultivasi ekstrim di alam tau benar-benar dapat menghancurkan kekuatan formasi yang diatur oleh Taoist Due. Zulong senior, bagaimana kalau kamu mengikutiku ke kota ruang dan waktu? Sumo bertanya. Kota ruang dan waktu, apakah anda dari kota ruang dan waktu? Hong Huang Zulong bertanya dengan heran ketika dia mendengar kata-kata itu. Betul sekali, sumo mengangguk. Teman kecil, naga tua dan kota ruang dan waktu dulunya memiliki beberapa festival, jadi mengapa tidak pergi? Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata. Apa festivalnya? Sumo bertanya-tanya, kota ruang dan waktu sangat sederhana, bagaimana dia bisa mengadakan festival dengan Zulong? Teman-teman kecil tidak tahu, naga tua dan bocah lelaki tua keos datang ke benua Yuan Shi bersama. Dia telah menyinggung banyak orang dan mengalami pengejaran tanpa akhir. Memiliki perlindungan istana Guang Tian, tetapi karena alasan khusus, Lao Long tidak memiliki kekuatan untuk menerimanya. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Maksudmu kaisar dewa kekacauan? Sumo bertanya dengan mata bersinar. Ya, naga tua itu melihat bahwa teman kecil itu juga mempraktikkan taoisme yang kacau. Mungkinkah itu dari gunung kacau kuno? Hong Huang Zulong bertanya. Ya, Sumo mengangguk. Haha, lelaki tua keos tidak menyangka bahwa karakter sepertimu bisa muncul di garis keturunan keosnya. Hong Huang Zulong berkata sambil tersenyum. Senior, kamu akhirnya melarikan diri sekarang. Jika Anda tidak pergi ke kota ruang dan waktu, Anda mungkin dalam bahaya. Sumo mengingatkan bahwa gerakan sebelumnya begitu besar sehingga pasti membuat banyak orang khawatir. Tidak masalah, selama para taois itu tidak mengambil tindakan secara langsung, tidak ada yang akan menyakiti naga tua itu. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan melanjutkan, karena naga tua itu telah melarikan diri, inilah saatnya untuk melunasi beberapa hutang. Apakah kamu akan membalas dendam? Sumo bertanya. Tidak buruk, naga leluhur Hong Huang mengangguk. Di benua Yuan Shi, ada juga barisan naga. Dia pernah menerima beberapa murid, semuanya mati untuknya, dan kebencian ini tidak terbayar. Oke. Karena senior tidak mau pergi ke kota ruang dan waktu, maka junior pun tidak segan-segan. Sumo mengangguk tak berdaya. Karena itu masalahnya, maka lanjutkan dulu, dan ketika naga tua itu membalas dendam, dia harus pergi ke kota ruang dan waktu, berterima kasih kepada teman kecil itu dengan sungguh-sungguh, dan meminta maaf kepada kota ruang dan waktu. Hong Huang Zulong berhenti dan berkata kepada Sumo, dengan sungguh-sungguh mengepalkan tangan. Dia tahu bahwa jika dia keluar dari masalah, dia pasti akan mengganggu banyak kekuatan, jadi dia tidak ingin tinggal bersama Sumo terlalu lama, agar tidak melibatkan Sumo. Iya. Sumo berhenti, mengangguk, dan merenung sejenak sebelum dia berkata, Senior, jika musuhmu dapat ditangkap hidup-hidup, apakah kamu ingin memberikannya kepadaku? Untukmu. Hong Huang Zulong terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Sumo. Uh. Jika kamu bisa memurnikan roh primordial orang lain dalam kultifasimu, itu akan sangat bermanfaat. Sumo berkata sambil tersenyum, dia awalnya ingin kembali ke kota ruang dan waktu dan membiarkan para tetua menyelesaikannya untuknya roh primordial, tetapi karena Hong Huang Zulong akan membalas dendam, itu kebetulan dapat membantunya. Iya. Hong Huang Zulong menatap Sumo dalam-dalam dan mengangguk berat. Meskipun dia tidak tahu teknik jahat macam apa yang dipraktikkan Sumo, karena dermawan membuka mulutnya, dia tidak akan menolak. Senior, aku menunggumu di kota ruang dan waktu, kata Sumo. Akan ada periode di masa depan. Hong Huang Zulong mengangguk. Setelah mereka berdua mengangkat bahu beberapa kata lagi, Hong Huang Zulong pergi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Sumo dan pergi sendiri. Dan Sumo, segera memulai kecepatan tercepat, dan terus pergi ke kota ruang dan waktu. Warriors promi sebab 2.929, begitu banyak. Tempat di mana pegunungan Nilong berada sudah dalam reruntuhan, dan lubang besar yang dalam membentang hingga ratusan ribu mil. Di sekitar reruntuhan, ada banyak pejuang dari semua lapisan masyarakat, yang semuanya tertarik dengan pergerakan di sini dan datang untuk mengamati situasi. Naga jahat itu benar-benar keluar dari masalah. Aku tidak tahu siapa yang menyelamatkannya, kalau tidak naga ini tidak akan bisa keluar dari masalah. Kekuatan naga jahat ini sangat kuat. Terlepas dari para taois itu, hanya ada segelintir orang yang bisa menghadapi naga jahat ini. Banyak orang membicarakannya. Naga jahat ini berada di benua Yuan Shi, tetapi ada badai berdarah. Jika bukan karena tindakan Dao Master Due, itu hampir akan merajalela. Namun, Dao Master Due berpikir bahwa budidaya naga ini sangat tidak pantas sehingga dia tidak membunuhnya, tetapi menekannya di sini. Pada saat ini, reruntuhannya tinggi di langit. Sosok ilusi seperti cermin berdiri di atas langit, dan tidak ada yang bisa menemukan keberadaannya. Ini adalah orang tua, tersembunyi dalam ilusi. Kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Lelaki tua itu berbisik pada dirinya sendiri. Orang tua ini adalah salah satu makhluk paling mulia di benua Yuan Shi. Naga leluhur Honghuang ditekan di sini oleh Dao Master Due. Dia tahu kekuatan formasi itu dengan cukup baik. Tidak mungkin bagi prajurit tingkat Dao biasa untuk memecahkan formasi. Sangat bagus. Sao King, Taoist tanpa batas mengangguk sedikit, dan kemudian menghilang bersama angin. Sumo kembali ke kota ruang dan waktu dengan lancar, dan dia tidak menemukan intersepsi lagi, dia juga tidak menghadapi bahaya apapun. Setelah kembali ke kota ruang dan waktu, dia hanya menyapa para tetua agung, dan berbicara beberapa patah kata dengan enam tetua yang tinggal di kota ruang dan waktu, dan kemudian mulai mundur. Dia memadukan kristal sebelas hukum dari enam orangnya, dan kekuatannya dapat sangat ditingkatkan. Memasuki istananya, di ruang pelatihan dengan kecepatan waktu seribu kali lipat, Sumo merasa nyaman. Sebelas jenis jalan ini, karena sangat maju, bagi Sumo, kemajuannya cukup lambat. Butuh delapan ribu tahun pemahaman di ruang pelatihan untuk sepenuhnya memahami semua misteri dari sebelas Tao besar, dan kekuatannya meningkat tajam lagi. Sejauh ini, dia telah menggabungkan kekuatan 43 cara hebat. Setelah memahami dan memahami, Sumo terus memahami kekuatan terlarangnya sendiri. Apa yang Sumo tidak tahu adalah bahwa pada hari-hari ketika dia berada di pengasingan, benua Yuan Shi sekali lagi memicu badai berdarah. Kelahiran naga leluhur desolate besar, keganasannya menyapu setengah dari benua primordial, memusnahkan satu demi satu kekuatan, dan membunuh sejumlah besar prajurit. Ini membangkitkan kemarahan publik, dan sejumlah besar orang kuat mulai mengumpulkan naga leluhur alam liar, dan bahkan mengundang para guru Tao itu untuk mengambil tindakan. Namun, Honghuang Zulong tidak bodoh. Dia sudah jatuh sekali, dan akan ada jatuh kedua di tempat yang sama. Setelah menemukan bahwa momentumnya tidak tepat, dia segera melarikan diri dan datang ke kota ruang dan waktu. Pada hari ini, ada ketukan keras di pintu ruang pelatihan Sumo. Sumo mendengar suara itu, bangun dari kultivasi yang dalam, dan membuka pintu ruang rahasia. Di luar gerbang, tetua agung berdiri dengan acuh-ta'acuh. Sumo, seseorang di luar kota mencarimu, kata sesepuh. Siapa? Sumo bertanya. Naga sunyi. The Great Yuan berkata, dia secara alami tahu naga leluhur desolate besar, naga desolate adalah nama dari Great Desolate Ancestral Dragon, tetapi dunia luar umumnya disebut naga jahat. Biarkan dia masuk, Sumo segera berkata. Ya, penatua itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah Sumo merenung, dia tidak mengikutinya keluar, tetapi menunggu di aula utama istana. Setelah setengah jam, penatua agung membawa naga leluhur ke istana Sumo. Haha, teman kecil, naga tua ada di sini. Begitu dia masuk ke istana, Honghuang Zulong melihat Sumo dan langsung tertawa terbahak-bahak. Senior masih baik-baik saja, Sumo bertanya sambil tersenyum. Itu berjalan dengan baik, balas dendam besar harus dibalaskan, jadi naga tua itu ada di sini. Honghuang Zulong berkata dengan keras. Sumo, Desolate Dragon dan City of Time and Space memiliki beberapa festival. Ini telah diselesaikan sebelumnya. Anda bebas untuk mengucapkan selamat tinggal. Tetua agung itu berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan ini, dia membungkukkan tangannya kepada Sumo dan Honghuang Zulong. Kemudian berbalik. Senior, bisakah kamu membawa beberapa musuh? Setelah tetua agung pergi, Sumo bertanya kepada Honghuang Zulong, dia tidak peduli apa yang dimiliki pihak lain dengan kota ruang dan waktu, selama itu diselesaikan. Dia menunggu selama setengah jam, mungkin itu adalah naga leluhur Desolate besar yang mengungkapkan sesuatu ke kota ruang dan waktu. Bala itu, Honghuang Zulong mengangguk. Kalau begitu tolong serahkan padaku. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Sumo berkata sambil tersenyum. Ini, bukankah sangat nyaman di sini? Honghuang Zulong memandangi istana yang luas itu. Apa ketidaknyamanannya? Sumo bertanya-tanya. Lao Long kali ini, dia membunuh delapan pasukan dan menangkap lebih dari sepuluh juta orang, semuanya di perutnya. Honghuang Zulong sangat bangga dan menepuk perutnya yang buncit. Sangat banyak. Sumo terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berpikir bahwa pihak lain akan membalas dendam, jadi dia hanya bisa membawanya selusin musuh, paling banyak lusinan, dan kemudian dia menggabungkan orang-orang ini. Dan kemudian biarkan Tetua Agung menemukan jiwa yang cocok untuknya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Nenek Moyang Prasejarah membawa lebih dari sepuluh juta orang, yang agak berlebihan. Delapan kekuatan ini semuanya adalah kekuatan yang cukup kuat, dan mereka dihancurkan oleh Lao Long, jadi jumlah orang secara alami cukup besar. Honghuang Zulong tersenyum dan berkata, Anda mengatakan bahwa kultivasi Anda membutuhkan bantuan roh primordial. Naga tua itu telah membawakanmu begitu banyak roh primordial, yang bisa dianggap sebagai pembalasan atas kebaikanmu. Adapun permintaan Sumo, Honghuang Zulong secara alami akan memenuhinya. Ini bukan karena dia sengaja menyenangkan Sumo, tetapi untuk membalas kebaikannya. Lagi pula, jika bukan karena tembakan Sumo, dia tidak akan keluar dari masalah. Alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk bersikap lunak ke kota ruang dan waktu adalah karena wajah Sumo, jika tidak, kemana dia akan datang ke kota ruang dan waktu. Dia menghancurkan delapan kekuatan utama, dan hampir setengah dari sumber daya tak berujung yang dia peroleh diberikan ke kota ruang dan waktu. Oke, mulai sekarang, kamu tidak berhutang apapun padaku. Sumo mengangguk. Orang-orang yang kamu tangkap ini, semua praktisi di atas alam dao, biarkan mereka semua pergi. Sumo berkata dengan suara yang dalam, saat dia berbicara, pikirannya bergerak, dan roh terlarang yang besar itu dilepaskan. Keluar, mengjulang di atas istana. Honghuang Zulong tercengang ketika dia melihat roh primordial Sumo, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Orang-orang ini semua dibebaskan, saya khawatir akan sulit untuk menekan. Laolong menghancurkan tubuh fisik mereka terlebih dahulu dan memberi anda roh primordial secara langsung. Honghuang Zulong berkata, setelah mengatakan itu, matanya mungkin tidak, dan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Tubuhnya hampir seperti dunia besar. Dengan ruang yang luas ini, lebih dari 10 juta prajurit semuanya ditekan olehnya di perutnya. Sesaat kemudian, Honghuang Zulong membuka matanya, dan tubuhnya langsung membengkak 10 kali lipat, berubah menjadi naga setinggi 8 hingga 9 kaki, melayang di aula. Mengaum. Dengan auman naga, naga itu membuka mulutnya lebar-lebar, menata pusaran air tabu di langit, dan tiba-tiba muntah. Wuss, tanda seru. Dalam sekejap, sejumlah besar roh primordial aneh disemprotkan dari mulut Shenlong, dan langsung diludahkan ke roh primordial terlarang. Ada aliran roh primordial yang tak ada habisnya, dan Su Mo diam-diam terkejut ketika melihatnya. Kali ini, roh primordial sudah cukup, atau bahkan tidak mungkin digunakan sama sekali. Selama dia mengintegrasikan jalan roh-roh primordial ini, dia akan segera sebanding dengan para master tau itu. Wuss. Naga leluhur Honghuang menelan lebih dari selusin napas, dan ribuan roh primordial ditelan oleh pusaran tabu, bahkan tanpa satu gelombang pun. Roh-roh primordial ini mungkin sangat kuat, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk melawan. Astaga! Setelah memuntahkan roh primordial, naga itu langsung menyusut dan berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua. Teman kecil, tidakkah kamu menginginkan orang lain? Honghuang Zulong bertanya. Tidak, kamu dapat membuang mereka yang membencimu, dan membiarkan orang-orang yang tidak bersalah pergi. Sumo memperingatkan bahwa tidak mungkin lebih dari 10 juta orang memiliki kebencian terhadap naga leluhur. Semuanya terlibat. Orang-orang ini, Sumo tidak menginginkan mereka. Meskipun kristal hukum orang-orang ini dapat diberikan kepada Sandman yang tiada taranya untuk dengan cepat memperkuat Sandman yang tiada taranya, tetapi sekarang dia tidak perlu bekerja keras untuk Sandman yang tiada taranya. Setelah dia tak terkalahkan, Sandman yang tak tertandingi secara alami akan tak terkalahkan, dan mungkin lebih cocok untuk berlatih langkah demi langkah. Nah, naga tua akan mengaturnya. Honghuang Zulong mengangguk, karena Sumo tidak menginginkannya, dia tidak akan membunuh mereka semua. Jadi yang terbaik. Sumo mencabut tabu, Ji Yuan Shen, dan melanjutkan, Senior, apakah Anda akan menetap di kota ruang dan waktu, atau Anda ingin pergi hari ini? Saat ini, benua Yuan Shi sedang dalam kekacauan, dan naga tua itu masih berada di kota ruang dan waktu. Mari kita bawa bersama Anda untuk sementara waktu. Honghuang Zulong berkata, terlalu berbahaya untuk keluar sekarang, dan benar-benar aman untuk tinggal di kota ruang dan waktu. Iya, kota ruang dan waktu itu nyaman, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Sumo berkata sambil tersenyum. Kemudian, Sumo terus mengobrol dengan Honghuang Zulong, mengharapkan hutan belantara, klan naga, dan bahkan Shen Men dan Yu Yan Sing yang tiada taranya. Setelah beberapa saat, naga tua itu akan pergi ke dunia besar Yunlan dan mengunjungi gerbang Tuhanmu yang tiada taranya. Honghuang Zulong menghela nafas, meninggalkan klan naga selama jutaan tahun, sekarang saatnya untuk kembali ke klan naga untuk melihatnya. Yu Yan Sing telah melarikan diri ke lautan kosong, dan Junior akan membawamu ke sana di masa depan. Kata Sumo. Juga, Honghuang Zulong mengangguk. Keduanya mengobrol dengan bebas selama sekitar satu jam. Sumo meminta seseorang untuk mengatur tempat tinggal untuk Honghuang Zulong, dan kemudian mulai mundur lagi, memurnikan sejumlah besar roh primordial, dan dalam satu gerakan, ia mencapai tingkat Master Tao. Warriors Promi Sebab 2930, satu-satunya hal yang hilang adalah jalan reinkarnasi. Kota ruang dan waktu sangat tenang, dan Sumo telah mengabdikan dirinya untuk kultivasi. Kultivasi tidak memiliki waktu, tidak ada matahari terbit dan terbenam, dan seluruh tubuh tenggelam dalam persepsi. Waktu semakin cepat, satu hari selama tiga tahun, berlalu dengan tergesa-gesa. Ribuan tahun kemudian, jalan tabu Sumo telah mencapai tingkat jangka menengah. Naga leluhur Honghuang memberi Sumo lebih dari 18 ribu roh primordial. Karena beberapa orang telah memahami dua jenis jalan, kristal jalan yang disempurnakan oleh mereka mencapai sekitar 20 ribu. Kristal jalan ini, satu demi satu, dipahami sepenuhnya oleh Sumo dan menjadi kekuatan jalan itu sendiri. 10 ribu tahun telah berlalu. 100 ribu tahun telah berlalu. Lebih dari 300 ribu tahun telah berlalu. Pada hari ini, setelah lebih dari 300 tahun mengasingkan diri, Sumo akhirnya keluar, karena Tetua Agung datang kepadanya. Di istana, Tetua Agung dan Sumo duduk berhadapan. Sumo, Daoguo masih memiliki lebih dari 100 tahun untuk matang, bagaimana persiapanmu? Pena Tua Agung itu bertanya dengan suara yang dalam. Tidak masalah. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak berani mengatakan bahwa itu sebanding dengan para Tawis itu, tetapi itu tidak akan jauh lebih lemah. Sumo mengangguk dan berkata, tetapi kata-katanya telah dicadangkan. Yah, itu yang terbaik. Tetua Agung mengangguk dan melanjutkan, jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri, Daoguo bisa menyerah, tetapi karena kamu sangat percaya diri, Daoguo harus berjuang untuk itu. Bagaimana cara memenangkan Daoguo? Sumo bertanya. Daoguo sangat berharga. Setiap guru Daoguo ingin memilikinya. Ini sangat sederhana. Setiap Master Tao menugaskan orang terkuat di bawah komandonya untuk bersaing dengan kekuatan. Yang kuat akan mendapatkan lebih banyak, dan yang lemah akan mendapatkan lebih sedikit. Kata Tetua Agung. Begitulah. Sumo mendengar kata-kata itu dan tersenyum sedikit. Para Tawis itu tidak bergerak, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya. Dia bertekad untuk mendapatkan buah-buahan ini. Kamu tidak perlu banyak bicara tentang kekuatanmu. Tidak ada yang akan menjadi lawan Anda jika Tawis tidak bergerak. Namun, karena ini, risikonya bahkan lebih besar. Penatua berkata dengan ekspresi serius. Maksudmu Master Tao itu tidak akan membiarkanku memperkosa buah Tao? Sumo bertanya. Yah, kamu merampok terlalu banyak, dan mereka secara alami tidak akan mengizinkannya. Penatua Agung menganggup dan melanjutkan, jadi, Anda tidak dapat merampok terlalu banyak, dan Anda harus menyimpan kekuatan Anda. Dalam hal ini, para Master Tao itu juga harus mengambil tindakan terhadap Anda. Petik 2 Sumo tetap diam, menyembunyikan sebagian dari kekuatannya untuk sementara memang sebuah solusi. Namun, Anda harus ingat bahwa beberapa buah dao penting harus diambil, seperti buah dao waktu, buah dao reinkarnasi, buah dao ruang, del. Kata Yuan besar. Mengerti. Sumo menganggup, merenung sejenak, dan berkata, Penatua Agung, Master Tao waktu dan ruang dapat keluar dari masalah dengan menebang pohon tao. Bisakah saya memotong pohon tao dengan kekuatan saya saat ini? Petik 2 Masalah memotong pohon dao sangat penting. Setelah Anda mendapatkan buah dao, kembalilah ke kota ruang dan waktu, dan kami akan membahasnya lagi. Kata Tetua Agung. Oke, Sumo menganggup. Setelah itu, Sumo berdiskusi dengan Tetua Agung lagi, membahas secara rincin masalah bersaing untuk buah dao, dan Tetua Agung mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sumo kembali ke ruang rahasia, matanya dalam dan wajahnya serius. Dia bertekad untuk memenangkan kompetisi untuk buah dao, terutama buah dao yang penting itu, dan Master Tao itu tidak dapat menghentikannya. Namun, ketika harus memotong pohon dao, dia akan bertindak dengan sungguh-sungguh, karena dia tidak dapat dengan mudah membiarkan Master Tao ruang dan waktu melarikan diri. Dia harus menunggu sampai kekuatannya benar-benar dapat melampaui waktu dan ruang dao master sebelum dia dapat mengambil langkah ini. Namun, untuk saat ini, seharusnya ada sedikit celah antara dia dan penguasa ruang dan waktu. 20.000 kristal jalan, dia telah bergabung semua, karena beberapa kristal jalan adalah jalan yang sama, sehingga 20.000 kristal jalan tidak mencakup semua jalan. Ada 20.000 jalan kristal, total 2.999 jenis jalan, tetapi satu-satunya yang hilang adalah jalan reinkarnasi. Di antara 20.000 jalan, hanya ada satu kristal jalan waktu, dan hanya tiga kristal jalan ruang angkasa. Oleh karena itu, jalan waktu sumo adalah yang terlemah sekarang, hanya pada tahap awal, dan jalan ruang telah mencapai tahap tengah. Termasuk jalan tabu, ratusan dari 2.999 jenis jalan lainnya telah mencapai tahap akhir, dan yang lainnya berada di tahap tengah. Namun, sejauh ini, lebih dari setengah dari 3.001 jalan besar belum sepenuhnya dipahami, dan kekuatan yang dapat mereka gunakan terbatas. Namun, secara umum, sumo merasa bahwa kekuatannya telah berdiri di puncak benua Yuan Shi, dan dia pasti tidak akan lebih buruk dari para master tao itu. Anda harus tahu bahwa meskipun master tao itu telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat memperoleh sejumlah buah tao setiap juta tahun, semuanya belum mengolah 3.000 tao secara ekstrim. Dari 3.000 buah tao, setiap master tao hanya dapat membagi lebih dari 300 buah sekaligus. Selain itu, meskipun buah tao dapat membuat orang langsung memahami kekuatan tao tertentu, itu hanya pada tahap awal, dan efek-efek tao tidak ditumpangkan secara normal. Misalnya, seseorang yang memakan buah frost tao akan segera memontrol tahap awal frost tao, tetapi jika dia memakan buah frost tao lainnya, sangat mustahil bagi frost tao untuk mencapai tahap peralihan. Bahkan jika Anda makan 3 atau 5 buah frost tao, Anda mungkin tidak dapat mencapai jangka menengah. Sumo sering memadukan kristal jalan, dan dia tahu semuanya dengan sangat baik. Kristal Avenue tahap awal dapat memungkinkan dia untuk mencapai tahap tengah dari setiap jenis kekuatan Avenue, tetapi 2 kristal Avenue tahap awal tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap tengah. Setidaknya 7 atau 8 kristal diperlukan, dan untuk jalan tahap menengah yang akan dipromosikan ke tahap selanjutnya, lebih banyak kristal jalan tahap menengah diperlukan. Oleh karena itu, bahkan Master Tao itu telah hidup selama bertahun-tahun dan dapat menikmati buah Tao sekali dalam sejuta tahun, tetapi tidak ada yang memolah ke-3.000 Tao ke tahap selanjutnya. Mereka yang mempraktikan kekuatan reinkarnasi benar-benar langka dalam seribu tahun. Sumo menarik nafas dalam-dalam. Kekuatan reinkarnasinya masih pada level hukum, dan hanya orde pertama yang diperoleh dengan menelan buah Tao Su. Setelah bertahun-tahun, satu-satunya orang yang dia temui yang telah mengembangkan kekuatan reinkarnasi adalah Tianzun Reinkarnasi, tetapi tampaknya ada orang yang mempraktikkan kekuatan reinkarnasi di benua Yuan Shi. Memikirkan Tao Su Guo, pikiran Sumo tenggelam ke dalam harta karun luar angkasa. Begitu besar. Di antara harta ruang adalah hamparan tanah yang luas. Pada awalnya hanya berupa anakan kecil dari pohon buah Tao Su, namun kini telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang mengjulang tinggi. Pohon ini, tingginya sekitar beberapa ribu kaki, kokoh dan megah, sekitar seperseribu ukuran pohon Tao. Selain itu, pohon ini hampir identik dengan pohon jalan, yang bisa disebut pohon jalan mini. Astaga! Sumo memasuki harta ruang angkasa, datang di bawah pohon buah Tao Su, dan melihat pohon buah ajaib ini. Gadis kecil, apakah kamu sudah bangun? Sumo berteriak, tetapi roh pohon buah Tao Su masih tidak merespon. Setelah merenung sebentar, Sumo menggunakan pikirannya untuk menyusup ke pohon buah Tao Su. Segera dia dapat menemukan bahwa ada roh pohon di pohon buah Tao Su, dan kekuatan roh itu sudah cukup kuat, tetapi dia masih tertidur lelap. Status! Sumo tidak berdaya dan meninggalkan tempat itu. Setelah kembali ke ruang rahasia, Sumo mulai mengerti lagi. Dia akan memahami selama 30 atau 50 tahun lagi, dan kemudian dia akan pergi ke alam Tao besar. Ketika basis kultivasi mencapai tingkat tertinggi, maka dia dapat dianggap sebagai benua Yuan Shi yang menentang dunia nyata, 3000 dunia yang menentang dunia, dan saya adalah satu-satunya. yang menentang dunia. Terima kasih.